Terima kasih Pak Boris dan teman-teman semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tetap bekerja remote dari rumah. Semoga kalian semua tetap dikaruniakan kesehatan sampai hari ini. Ini puasa sudah menjelang tengah-tengah gitu ya. Udah mulai masuk sepertengah terakhir lagi nanti untuk bulan puasa ini. Semoga rekan-rekan semua masih dalam kondisi sehat dan bisa menjalankan aktivitas bagaimana biasa. Yang pertama saya menyampaikan baik atas inisiatif kegiatan yang dilakukan pada kesempatan pagi hari ini. Dan ini setahu saya memang yang kedua setelah yang pertama kemarin mengendang Konowai Purbo ya kalau tidak salah. Iya. Pada saat diskusi sebelumnya. Jadi syukur Alhamdulillah ini bagian dari rakam aktivitas kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi dari ketan-ketan-ketan kelola. Untuk memastikan semua aktivitas, semua kegiatan dan semua antisipasi yang wajib dan perlu dilakukan sehingga semua layanan game debut ini bisa terjalan dengan baik. Ada dua isu yang mengemuka banget di akhir-akhir ini gitu ya terkait dengan rakam aktivitas. Yang pertama pocahnya isu ini gitu. Saya nggak tahu apakah itu isu persaingan bisnis atau memang beneran apa namanya ada problem teknis di sana. Terutama sejak era WFH ini kan praktis sampai semua waktu kita menggunakan video atau virtual conference kira-kira gitu. Sehingga pasti akan ada satu-dua pemakan merah yang sangat diuntungkan. Dan sehingga memang kebetulan Zoom melonjak drastis gitu. Saya nggak ngerti apakah itu karena faktor memang benar-benar security atau persaingan bisnis. Tapi itu sempat membuat orang-orang yang awam kayak saya ini sebagian teman-teman itu bertanya gitu ya. Apakah itu benar-benar secure dipakai karena tiba-tiba kemudian data pengguna bisa berkebaran di sosial media kira-kira gitu. Oh sorry kalau itu tidak web malah data berkebarannya. Nah kemudian yang kedua yang baru saja kemarin terakhir juga sempat ramai itu tentang pojornya data Tokopedia kalau tidak salah. Sehingga sempat diinvestigasi oleh teman-teman dari Komunikku. Saya nggak tahu apakah ini kasusnya lanjut terhadap hukum atau tidak gitu ya. Tapi kalau yang ini kan Indonesia banget sudah merujuknya gitu. Kalau Zoom kemarin kan masih internasional skalanya. Kita nggak bisa melakukan pemetaan secara spesifik. Tapi kalau yang isu kemarin yang Tokopedia udah benar-benar Indonesia banget ya yang magak ya orang Indonesia kira-kira gitu. Pasti username dan password yang berbeda itu ya punya orang Indonesia semua. Ini salah satu contoh saja dari dua kejadian itu betapa kemudian kita sendiri di lingkungan negara ini atau teman-teman yang ada mayoritas di luar agribun juga untuk bicara persoalan security awareness personal pun juga belum memiliki cukup kepedulian kira-kira gitu. Sehingga banyak sekali aktivitas yang kita berharap sebetulnya itu membantu pada ujungnya. Malah kemudian kalau ada kejadian kayak Tokopedia ini yang jadikan akhir-akhir kekhawatiran yang berkepanjangan. Atau memang yang kedua memang ada orang-orang yang tidak cukup memiliki etika dan tanggung jawab yang baik. Sehingga kemudian melihat potensi data yang ada di sana. Kalau Jokowi bilang itu kan data itu kan sekarang lebih kaya daripada emas gitu ya. Yang kemudian bisa dimaksimalkan untuk kebutuhan-kebutuhan sesaat. Nah yang ketiga merujuk dari dua hal tadi itu. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kan sebetulnya hari ini. Atau Pusdatin lebih khusus lagi. Itu kan sudah menerima atau sudah bergabung dengan para pemilik data warehouse. Yang dalam hal ini adalah teman-teman XBDSPK yang kemudian bergabung ke Pusdatin. Data yang dikelola teman-teman data pendidikan dan data kebudayaan itu sudah hampir dua per tiga atau hampir tiga per empat dari jumlah total populasi yang ada di Indonesia. Anda bisa bayangkan kalau jumlah murid itu ada 60 juta orang. Dengan orang tuanya kali dua itu sudah 180. Jumlah penduduk se-Indonesia itu sekitar 250-an juta. Artinya posisi itu sudah sepertiga dari data yang ada di Indonesia. Itu mumpul hari ini di Pusdatin. Atau di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya. Ini sesuatu tergantung kita akan melihat dari sudut pandang mana. Kalau kita melihat dari sudut pandang ini emas orang luar gitu ya. Pusdatin itu banyak emasnya. Untuk kemudian apa yang bisa dikapitalisasi, apa yang bisa kemudian dicuri, apa yang bisa kemudian di profiling, apa yang kemudian bisa dimanfaatkan, kira-kira gitu. Jadi data-data yang kita miliki itu kebutuhan-kebutuhan sesaat. Tapi tentunya teman-teman yang ada di sini, kebetulan hadir saya juga lihat beberapa chat itu, banyak sekali kantor-kantor perwakilan tikut yang hadir di Indonesia. Kita memiliki tanggung jawab moral bersama. Kita memiliki tanggung jawab apa namanya, kesepahaman bahwa data yang ada ini adalah lalu lintas atau rentang waktu dari proses belajar-mengajar adik-adik kita dari mereka masuk di jendang SD sampai bahkan nanti kira-kira sampai mati. Karena data ini kan sudah konektif dengan Dukcapil ya. Teman-teman di data ini sudah konektif data ini dengan Dukcapil, sudah terjadi sinkron, pada akhirnya apa yang setelah Dukcapil terima, mengeluarkan apa namanya, pada unik anak-anak setelah lahir, itu nanti nyambung semua ke masuk jendang SD, SMP, SMA, bahkan untuk daftar, semua kebutuhan-kebutuhan, entah itu KIP, entah itu BIP, kartu jaminan sosial, segala macam, itu refresh-nya datanya dari sini. Nah ini yang kemudian jadi sebuah tanggung jawab moral bersama saya pikir di internal pusat jatin, ada hal yang luar biasa, aset luar biasa yang hari ini memang harus kita kelola secara bersama-sama keamanan informasinya, supaya kemudian tidak dimanfaatkan atau tidak disalahgunakan oleh beberapa pihak yang tadi melihat kekayaan dan aset yang ada di pusat data dan teknologi informasi Dukcapil ini. Jadi saya pikir kemudian aktivitas ini menjadi tepat pada seminar ini terkait pengelolaan keamanan informasi ini dengan tadi mereverse beberapa kejadian dan tentunya melihat seberapa besar pengucap yang kita miliki dalam pengelolaan aset data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya berharap kegiatan ini secara kontinu bisa dilakukan secara terus-terus dengan melihat beberapa angle tentunya, karena isu keamanan informasi ini kan banyak sudut ya. Bisa dari sisi network, bisa dari sisi aplikasi, bisa dari sisi orang, apapun lah angle-nya, tentu waktu yang disediakan mungkin hanya beberapa jam ini kan tidak akan cukup untuk mengulas semua sisinya. Nanti saya pikir ini menjadi sebuah serial yang bisa diteruskan oleh kawan-kawan tetap pengelolaan untuk melihat semua sisi, sehingga harapannya tadi apa yang saya tinggal tadi kita itu benar-benar bisa sejur, kemudian tidak disalahgunakan, dan lebih khusus lagi nanti kalau misalnya memungkinkan bisa duit diskusi di serial berikutnya, bagaimana melakukan optimalisasi dari semua perangkat-perangkat yang sudah kita miliki atau aset-aset data yang kita miliki tentunya untuk kebaikan bersama. Saya pikir itu Pak Boris, kemudian Mas Dwi, kemudian teman-teman Tata Kelola semua dan seluruh sartre yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini, selamat berdiskusi pada pagi hari ini. Semoga rekomendasinya nanti bisa diberikan ke kami, sepatu ada langkah-langkah praktis atau apa namanya, catatan-catatan penting yang menjadi bagian dari rekomendasi pasca diskusi seperti upaya kebaikan atau perbaikan berkelanjutan yang akan dilakukan oleh teman-teman perusahaan data dan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diskusi pada kesempatan pagi hari ini dinyatakan dibuka. Terima kasih Pak Boris. Ya terima kasih sekali Bu Sasan, walaupun kelihatan capek ya tadi, karena mungkin dari live show di Kompas TV hingga kurang tidur, semoga tetap sehat Bu Sasan, tetap sepangat untuk memajukan pendidikan, ya kan. Jadi kita semua ngerasa kok perhatian lu Sasan terhadap pendidikan Indonesia. Terima kasih atas support-nya. Baiklah, untuk selanjutnya adalah kita masuk ke agenda yang urgen banget, yaitu koordinasi antara pusat dan satker. ini berdasarkan layanan yang kita inginkan nyaman gitu ya kepada para user dari gangguan-gangguan elektronik. Jadi Mas Dwi ini, terus terang ya Pak Dijit, Mas Dwi ini sangat-sangat care, work, monitoring, dan macam-macam itu memang full waktunya untuk mengawasi keamanan kesedian yang ada di Kemendikbud. Jadi saat ini kita waktu kemarin itu ngadain acara, acara kita itu adalah awareness dulu, sadar dulu. Jadi kita telah ngadain acara bersama Pak Ono Wepurgo untuk sadar dulu betapa pentingnya keamanan data. Nah, saat ini dilanjutin nih sama Mas Dwi. Jadi dilanjutin Mas Dwi, itu gimana supaya ada keperikatan antara koordinasi antara satker dan pusat. Ini keset ini sebetulnya standar dari keinginan dari BSSN gitu kan. Nah, dari BSSN itu sebetulnya dia punya visi dan visi itu mengurucut seperti segitiga ya Pak. Jadi Pak Digit mungkin dengar, jadi dari pusat yang paling atas itu dari yang pusat dari atas itu BSSN, lalu nanti lembaga-lembaga, nanti ke bawahnya lagi satker-satker dan user gitu. Jadi keringkat itu rapih gitu. Nah, nanti Mas Dwi akan lebih jelasnya menjelasin tentang apa sih CISER itu. Dan di sini mungkin karena waktu juga kan kita dikasih timing cuma 30 menit untuk salemunial. Untuk itu Mas Dwi mohon diberikan pengarahan tentang EDUCISER dan apa hubungannya antara pusdatin, Kemendikbud, terus sama satker. Karena setahu saya EDUCISER itu kan bukan milik pusdatin kan. Artinya EDUCISER itu milik bukan pusdatin klok, tapi Kemendikbud keseluruhan gitu. Jadi mungkin sekarang ini biar satker tahu ini apa sih RFC, apa yang payanan yang akan kita berikan gitu kan, dari yang telah disepakati oleh teman-teman di tim EDUCISER. Mungkin itu dulu ya Pak Dwi, kita dengerin dulu apa sih EDUCISER dari Mas Dwi. Jadi lebih jelasnya biar kita sama-sama goal kita acara hari ini bisa tahu gitu ya, bisa maksimal. Silahkan Pak Dwi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik Mas Boris, saya coba share screen ya. Nah, ini sekilas saja akan saya sampaikan terkait dengan AP EDUCISER. Jadi sebenarnya kalau melihat secara historis, ini mungkin kalau teman-teman amati bahwa perkembangan terkait dengan organisasi yang harus terkait dengan keamanan cyber ini kan dulu berubah nama gitu kan. Di Indonesia ini dulu sepenuhnya dihandle oleh Kominfo dengan LEMSANEP waktu itu. Kemudian saat ini LEMSANEP sudah berubah namanya menjadi BSSN gitu. Nah, pada tahun 2015-2016 silam itu kita sudah merintis nih. Namanya dulu sebenarnya EDUCISER gitu. Karena waktu itu memang kita banyak berubah dengan rekan-rekan penggiat terkait dengan keamanan cyber ini dengan dari ID SIRTI, kemudian dari ID SERP. Yang notabene sebenarnya ini adalah beberapa organisasi yang sangat konsen terhadap hal disebut. Nah, penamaan EDUCISER sendiri ini sebenarnya adalah singkatan. Jadi kita harus mempunyai branding gitu terkait dengan regulasi yang diterapkan oleh BSSN saat ini. Kominfo apa nih sebagai salah satu lembaga pemerintahan yang konsen terhadap keamanan cyber sektor pendidikan gitu. Akhirnya kita menamakan adalah EDUCISER, Education Computer Security Incident Response Team. Ini adalah isinya itu seluruh komponen yang ada di Kemedikbud. Kita tuturkan rekan yang dari pusat, dari daerah, dan semua entitas terkait dengan informasi yang ada di seluruh aspek layanan TIK di Kementerian. Kalau melihat secara terminologi, mungkin banyak hal ya yang bisa diangkat. Tapi intinya adalah ini terkait dengan distraksi apapun gangguan dari sistem elektronik kritikal yang ada di layanan publik di Kementerian. Jadi kalau rekan-rekan semua ini sebagai seorang administrator, sebagai pengelola layanan, ini mungkin bisa self-check ya, saya ini kritikal nggak ya layanan ini? Kritikal dan nggak ini sebenarnya relatif. Kalau bicara terkena dengan kritikal dari sudut penegaraan ya, nation gitu, mungkin kita akan beda dengan sektor seperti migas, telekomunikasi, gitu. Tapi pada beberapa kondisi terakhir ini, BSSN memberikan masukan berapa? Di pendidikan ini penting loh, karena beberapa kondisi yang pernah kita alami ini, ada satu kondisi data-data kita ini pernah terpapar, begitu. Jadi kalau saya bisa share atau lagi teman-teman dari Junji itu bisa memberikan beberapa informasi terkait hal tersebut. Kemudian yang kedua ini adanya pelanggaran kepatuhan. Nah, ini rusia, artinya ini adalah orang gitu kan. Bisa saja lalai, bisa saja terjadi sesuatu yang di luar kondisi. Ini banyak misalnya ada hal-hal dengan adanya mungkin pesiden pising, nanti pasti bisa sampai secara rinci. Bagaimana kita memitikasi tersebut? Nah, ini komponen yang utama. Saya coba rangkum saja, jadi ada fitur proses teknologi. Tiga, ini menjadi entitas yang satu kesatuan, enggak bisa kita pilah-pilah, begitu. Kalau kita bicara terkait dengan mana yang paling dominan, hampir semuanya ada, begitu. Tapi secara teori, 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 people ini yang paling banyak. Ini mungkin, nanti akan saya share beberapa kondisi yang ada di sana. Nah, ini tugas dan fungsi yang bisa saya sampaikan. Jadi pertama itu kita mendokumentasikan insiden keamanan informasi. Saya tekankan di sini nomor satu ini mendokumentasikan ya. Banyak insiden-insiden terkait dengan keamanan semper di kementerian ini tidak menek dokumentasikan. Mungkin Saker sebagai pemilik layanan ini bahkan tidak tahu bahwa ada insiden dalam layanannya, begitu. Dulu mungkin saya bisa sitir 3 atau 5 tahun silam itu, insiden itu mungkin malah sudah masuk di detik, gitu kan. Detik.com, gitu. Semua kita kelabarkan, uh ada masalah apa nih, gitu. Saker pun enggak ngerti, gitu. Apa yang terjadi di sana, gitu. Nah, kemudian yang nomor dua itu tugas dan fungsinya adalah meneruskan insiden keamanan. Nah, ketutulan kita sudah sepakat dengan seluruh Saker yang ada di pusat nih, yang menurut saya ini adalah wakil dari seluruh Saker yang ada di darah, ya. Ada Eselon 1 yang ada di sana. Rekan-rekan sudah sepakat bahwa tim ini adalah satu kesatuan, begitu. Apapun yang terjadi pada seluruh entitas informasi yang ada di kementerian ini adalah tanggung jawab semua pihak. Nah, edukis seti ini hadir untuk memberikan ruang bahwa kita semua ini satu tim, gitu. Tidak ada namanya satu sakit, kita diam. Kemudian yang ketiga ini melakukan telah ah, dan memberikan solusi atas sidan tersebut. Jadi, poin tiga ini bisa jadi teman-teman itu akan mempunyai kendala. Gimana ya baiknya ini? Sampai saat ini mungkin ada beberapa yang masih punya konsep bahwa selama itu bisa di-hack, kemudian kita punya backup, ya up-kan lagi saja, begitu. Sebenarnya isunya bukan di situ. Tapi justru bagaimana kita bisa memitigasi, kemudian kita bisa melakukan satu konsep, oh ternyata masalah ini itu bisa muncul pada beberapa waktu ke depan, begitu. Jadi, kita bisa melakukan langkah-langkah yang tepat, bisa menanggulangi permasalahan yang lucul. Saya bisa informasikan saat ini mungkin yang trending paling tinggi di kemudian kita, ini lah malware, begitu. Jadi, kalau bicara terkena dengan malware, saat aplikasi itu kena, yang lain juga kena, dan mirip-mirip, begitu. Artinya, kalau kita enggak saling cross-check, kemudian kita informasikan juga akan punya dampak yang cukup tinggi. Ini coverage-nya. Jadi, kalau bicara terkena dengan coverage, ini kita memang tidak bisa sangat luas, ya. Karena kita juga mengukur kemampuan yang kita miliki. Jadi, pada saat ini kita hanya concern pada beberapa entitas unit yang ada di kementerian. Data center pasti, jadi kita punya beberapa titik data center vital yang ada di pusat dan ada di remote, berkait dengan di RC. Kemudian khususnya kantor di satuan kerja. Jadi, rekan-rekan ini kita undang ini karena sebagai entitas vital yang perlu kita amankan juga, begitu. Jadi, enggak lucu juga, kita di pusat sudah begitu rapi, kita perkuat, tapi teman-teman di daerah masih punya beberapa kondisi yang belum secure, gitu. Ini langkah-langkah ini harus kita sepakati dan kita harus saling kerjasama, nih, informasi. Ini mungkin mirip-mirip kayak kegugus tugasnya COVID-19 saat ini, begitu ya. Di turun daerah ini kan untuk membuka PSBB aja kan harus lapor ke Menkes, nih. Kalau Menkes enggak izinkan juga mereka enggak bisa PSBB, gitu. Karena pintu masuknya kerawanan ini bisa dari mana saja, gitu. Bisa saja dari kantor di daerah. Dan saat ini kan masih terhubung dengan layanan koneksi jardiknas, ya. Yang kita berikan di tiap satuan kerja. Ini sekilas terkait dengan strukturnya, jadi rekan-rekan ini sebenarnya akan mempunyai satu koordinasi keamanan itu dari masing-masing salon satunya yang harus men-define, gitu. Jadi, kalau dari DIGDASMAN, PAU DIGDASMAN ini nanti tim di sana harus punya satu tim yang memang dia membawai salon satunya. Jadi, posisi educi satunya adalah rangkuman dari seluruh entitas organisasi keamanan yang ada di masing-masing salon satu, gitu. Jadi, kalau misalnya satu aplikasi dari sejen kebudayaan kena device, gitu. Harusnya langkah-langkah informasi yang bisa ditarik itu dari rekan-rekan di sana sudah mempunyai ukuran, tuh. Ini perlu kita take down dulu enggak, gitu. Apakah ini perlu kita teruskan ke pusat enggak, gitu. Nah, nanti kita akan bicara terkait dengan bagaimana cara mengetahui bahwa, oh ini device nih, oh ini ada pising nih di sini, oh ini perlu adanya satu mekanisme pengamanan. Lebih lanjut nih, nah, ini nanti pas di sini nanti bisa berikan langkah-langkah tersebut secara teknikal, gitu. Nah, peran dari duciset ini adalah kita bisa mempunyai profile dari seluruh insiden yang ada di kemudian. Jadi, kita tahu tuh pola ataupun petanya. Ternyata trend sekarang ini tingginya ini. Langkah-langkah kita apa nih? Ada beberapa hal nanti yang akan kita bisa sampaikan. Satu, ini kita berarti harus harganing semua nih OS yang versi Windows 7 kemarin, gitu kan. Harus pindah semua nih ke Windows 10 misalnya. Atau patching dari sisi informasi Linux yang terbaru. Jarang sekali kita melakukan update massal, gitu ya. Seperti yang sekarang ini, kita harus swap massal, gitu. Jadi, beberapa langkah ini yang harus kita lakukan. Ini statistik insiden cyber yang bisa saya share. Ini berdasarkan dari sistem, dari adanya kondisi yang kita dapat dari laporan dari berbagai macam sumber. Ini saya coba rangkum. Tahun kemarin tuh kita, ini di luar ini mungkin ada ya, tapi ini yang terdeteksi dari informasinya gitu. Ada piecing part, ada device 12, malibat 5, miskonfigurasi, dan fraud. Nah, ini beberapa hal yang mewarnai dari kondisi yang ada di layanan kita. Nah, ini kondisi dari seluruh perangkat yang ada di data center kita. Jadi, kalau rekan-rekan ini bicara di data center, kebetulan di kita ini kan hampir seluruh layanan di kementerian ini kan di data center kita. Kita pernah melakukan satu scanning massal, gitu ya. Kemudian kita tahu bahwa tiap-tiap mesin ataupun sistem yang ada di dalam layanan data center kita, itu profilnya seperti ini. Jadi, kalau dilihat, tingkat kritikalnya itu sangat beragam. Contohnya di Ciputat, di Senayan, Cipete, IDC, Durentiga. Ini menggabarkan bahwa banyak perangkat-perangkat kita ini yang mungkin waktu lahir itu ya lahir saja, gitu. Tidak pernah di-update, di-upgrade. Akhirnya, kalau ditanya, kapan ya patching OS-nya, gitu? Aduh, kayaknya lima tahun lalu, gitu. Lima tahun lalu ini kan sudah berapa kalau kita bicara terkait vulnerability itu mungkin tiap minggu, tiap bulan muncul, tuh, gitu. Nah, ini akhirnya menjadi satu kondisi yang sangat laten, gitu. Di satu sisi kita bicara pengamanan perimeter, tapi dari sisi mesin itu juga enggak ada. Pengkondisian yang lebih sama, gitu. Ini sekilas saja, jadi kita ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Ini masih educi set, kita belum ganti educi set. Ini langkahnya sama. Jadi, intinya kalau teman-teman ini ada informasi yang cukup mengagetkan bahwa, oh, ini website saya diletas nih, gitu. Dilaunching kemarin, di-hack sekarang, gitu kan. Jadi, tiba-tiba kaget. Wah, kok jadi berubah nih? Ini reaktif nih. Artinya teman-teman bisa melakukan koordinasi, konsolidasi kepada tim. Nanti akan Mas Indra informasikan kontaknya berapa sih kalau kita menghubungi itu, gitu. Ini sifatnya adalah instant ya, dan cepat. Karena kadang teman-teman ini untuk mengetahui bahwa ini kena hek atau tidak itu mungkin belum paham juga, gitu. Ada berapa kondisi, kalau di-face oke lah, berubah tampilan, gitu. Tapi kalau sampai terjadi, ini sebenarnya ada malware nggak sih situs ini, gitu. Ini kadang nggak gampang, gitu kan. Nah, dalam rangka Webinar ini kita mempunyai mungkin beberapa tips singkat, masih bisa sampaikan perkaraan hal tersebut. Nah, ini preventif, jadi langkah kerja lainnya. Jadi harapannya selain kita juga bereaksi, begitu ada insiden yang muncul, kita juga punya konsep bahwa kita harus preventif nih. Kalau beberapa layanan yang sudah kita berikan itu kita melakukan pengujian. Jadi aplikasi yang misalnya mau di-launching minggu depan, gitu. Kita tes, gitu. Sebenarnya rentang nggak sih aplikasi ini kalau nanti running, gitu. Kita melakukan testing, hingga saat ini kita sudah 2-3 tahun terakhir, kita mungkin ada hampir 100 aplikasi kita uji, gitu. Dengan berbagai macam kondisi. Ini ibaratnya kayak UC, gitu ya. Ini salah satu langkah yang kita lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan beberapa kondisi seperti pemasangan perangkat-perangkat sensor. Mungkin kita kenal lah dengan firewall, apa itu, SIM, apa itu. Lock management terkait dengan langkah-langkah di mana kita bisa memindah adanya rentangan dari sisi prastruktur. Ini saya sarikan dari beberapa insiden yang mungkin lebih gampang teman bisa cek. Nanti bisa diakses di zone-h.org. Di sana ada berapa informasi yang bisa dilihat, gitu. Ini kebetulan informasi ini umum, publish, kemudian bisa kita cek. Kompromis nggak sih, gitu. Ini kebetulan kalau yang saya tunjukkan ini yang bentuknya device, ya. Jadi kalau dilihat di situ, dari tahun 2020 itu kita sudah mengalami ada tuh 10 aplikasi di bawah camp dikut yang kena device, gitu. Gambarnya lucu-lucu, begitu. Jadi kalau dilihat, ini masih ada yang eksis. Sampai sekarang masih ada yang eksis. Artinya ini saya capture kemarin. Ini masih eksis. Dan tidak ada satu langkah sacer untuk melakukan mitigasi ataupun melakukan recovery dari layanan ini. Artinya ini masih existing dan ini nyata, gitu. Jadi silahkan ini teman-teman cek di situs ini layanannya apa yang bisa dilihat. Nah ini portal kita. Nanti mungkin masih ada waktu yang menyampaikan. Apa sih edutiset itu? Ini ada portalnya. Jadi ini lebih ke arah bagaimana kita menjadi pintu informasi layanan terkait dengan aduansi dan cyber, nih. Jadi supaya enggak meluber kemana-mana, kita langsung bisa dapat informasi itu dan kita bisa lakukan mitigasi secara rukur. Mungkin itu sekilas terkait dengan edutiset. Misal nanti kita ada diskusi, sebaiknya nanti kita tunggu sampai materi ini selesai baru bisa kita diskusi sekali lagi. Terima kasih. begitu Pak Buris, kami silakan. Masih di mute Pak Buris. Oh iya maaf, 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 maaf. Ya terima kasih atas penjelasan dari Mas Dwi tentang edutiset secara tekniknya ya. Nah sekarang ini kan kita intinya adalah ingin sekali berkoordinasi lah Pak dengan para satker. Karena jujur, yang namanya malware itu kan enggak tahu di mana posisinya kan. Artinya mungkin dari satker, mungkin dari pusat. Nah itu makanya kita pengen ada koordinasi supaya lebih rapi. Nah Mas Hendro, ini sudah membuat websitenya. Jadi mungkin lebih jelasnya lagi, apa sih fungsi dari website itu Mas Hendro? Mungkin bisa dikerangkan kepada satker, sehingga satker bisa mengambil peranan di situ ya dalam keamanan ini. Terima kasih. Silakan Mas Hendro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. April ini kita akan update, nanti ada masalah apa-apa itu pandemi COVID-19 ini. Nah kita sudah. Nah formulanya adalah, ini nanti sebuah portal di mana kita bisa memberikan informasi update terkait security, terkait untuk rebuterasi security. Nah untuk kontaknya, nanti teman-teman satker, satuan angja, kita itu nanti untuk bekerja bisa menginformasikan kemasangan umum, pendidik, guru, siswa, jika terjadi insiden terhadap penentangan, bisa menghubungi dosa, 08.111.9.7.478. bisa menformasikan dengan penentangan, nanti kita masukkan ke sistem agres kita. Nanti biar dieskalasi ke teman-teman untuk memberikan solusi. Untuk SOP-nya nanti kita akan share pada nanti. Saya kira seperti itu, Pak Baris, nanti untuk diskusinya. Sepertinya ini akan lebih efektif jika ini dalam bentuk diskusi, Pak Baris. Nanti untuk alangkah baiknya, saat ini langsung aja ke Pak Digit, karena ini sudah 9.45 itu kita kira 2 jam ini kurang sekali untuk perspektif. Nanti malah waktu terbuang untuk hal yang kurang produktif, kita lebih fokus ke diskusi yang terakhir. Itu Pak Baris, terima kasih. Amil dulu Pak Baris. Amil dulu Pak Baris. Amil dulu Pak Baris. Pak Baris, amil dulu. Oke ya. Baik Pak Indra. Banget-banget ya. Jadi memang sekarang ini memang waktunya sudah sangat mepet ya. Nggak kerasa baru sebentar, nggak taunya udah 46 menit berlalu. Jadi intinya adalah ketika ada share tadi tentang sklomit, tentang edu-kisert, baiknya nanti kita akan mengadakan diskusi ya. Ya, Mas Indra ya. Diskusi. Oke, sekarang adalah timingnya Mas Digit untuk memaparkan materi yang sangat bermanfaat untuk penyemangat pada pagi hari ini ke teman-teman Satkar dan kita semua. Waktu dan tempat kepada Mas Digit dipercilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Baris, Mas Indra, Pak Dwi, dan Pak Hasan. Terima kasih. Mungkin kita start ya, rekan-rekan sekalian. Jadi nanti saya akan sharing screen ke teman-teman sekalian. Nanti akan saya berikan paparan slide. Nanti teman-teman untuk diskusi nanti mungkin minta tolong ada yang memoderasi. Mungkin takutnya ada pertanyaan atau chat yang banyak terskip karena tidak sempat terlihat karena cukup banyak pesertanya. Jadi nanti apa namanya mohon dicatat dulu kalau takut keskip. Ya, layarnya sudah terlihat dengan jelas ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Sudah terlihat sharing screennya dan suaranya? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Mungkin kita bisa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Digit Oktavianto. Saya bekerja di sebuah perusahaan mitra integrasi informatika sebagai Information Security Consulting Manager. Jadi, pada pagi ini saya akan memberikan paparan mengenai mungkin lebih tepatnya lebih ke arah security, keamanan informasi. Cuman dari sisi judul saya coba berikan paparan mengenai Protect, Detect, and Response. Perlindungan layanan kritikal, cyber. Nah, ini mungkin terhadap apa yang sudah disampaikan di flyer-flyer kepada Bapak Satkar, Bapak Ibu Satkar di seluruh Indonesia. Maka dengan ini saya coba mempresentasikan bagaimana nanti sebenarnya ketika kita berbicara layanan keamanan, cyber, itu banyak aspek yang akan di handle ya. Tidak hanya tadi melakukan proteksi, deteksi, namun juga bagaimana kemampuan dalam melakukan respons ketika terjadi serangan cyber. Tadi sudah disampaikan sama Pak Dwi bahwa ada beberapa layanan-layanan online milik dari Camp Digboot di Satkar-Satkar di seluruh Indonesia. Ada yang terkena hack dan segala macam gitu ya. Ya, baik. Kita akan coba mulai aja. Perkenalan terlebih dahulu, nama saya Dikit Oktafianto tadi sudah disabutkan bahwa memang saat ini saya fokus di area cyber security seperti itu ya. Saat ini saya bekerja di Information Security Consulting Manager di MEE. Saya memang fokusnya ke arah cyber security Bapak Ibu sekalian. Jadi memang saat ini sehari-hari saya lebih ke fokus di cyber security layanan red team. Jadi kalau di security itu ada red team ada blue team gitu ya. Nah, red team dan blue team sendiri nanti ada yang areanya offensive defensifnya sendiri sebenarnya lebih ke arah yang defensif seperti itu. Jadi nanti kita lihat seperti apa layanan-layanan defensif yang ada dan bagaimana kita melakukan proteksi deteksi dan respons terhadap defensif area tersebut. Jadi memang saya cukup banyak cukup sudah lama mungkin di cyber security industry sudah hampir 10 tahun saat ini. Nah, nanti kita coba bahas bagaimana aspek-aspek proteksi deteksi dan respons termasuk juga sebenarnya dari sisi framework cyber security itu sendiri dari secara global secara global itu seperti apa bagaimana implementasinya lalu juga tadi termasuk aspek-aspek bagaimana ketika kita terjadi layanan insiden apa yang harus kita lakukan seperti itu. Nah, ini kita coba bahas dulu sebenarnya apa saja protect, detect, dan respons ini sendiri. Jadi memang kalau secara framework cyber security itu ada organisasi yang namanya National Institute Technology dari US yang biasa membuat sebuah framework layanan. Mungkin ini disebut sebagai baseline. jadi sebagai baseline dasar bagaimana sebuah organisasi mengelola atau melakukan memberikan layanan cyber security seperti itu. Nah, ini memang yang sudah umum digunakan oleh banyak organisasi di seluruh dunia juga menggunakan framework seperti ini karena ini framework-nya bisa digunakan oleh multi-organisation gitu. Nggak hanya government agency nggak hanya private agency nggak hanya mungkin BUMN atau financial sector ini berlaku untuk banyak institusi di dunia. Nah, NIST cyber security framework ini sebenarnya bagaimana mereka membuat sebuah framework yang digunakan untuk meng-improve critical infrastructure terkait dengan cyber security. Jadi, bagaimana ketika seseorang atau satu organisasi punya cyber security harus ada landasannya. Apa yang harus dilakukan oleh mereka gitu ya. Nah, ini mungkin secara garis besar ya. Bagaimana NIST cyber security framework ini menyediakan sebuah proses yang secara kontinus bisa meningkatkan manajemen risiko dari organisasi tersebut. Jadi, aspek-aspek apa yang harus di-improve, aspek-aspek apa yang harus dilakukan, itu nanti disampaikan di dalam framework ini sebagai baseline. Nah, makanya disini disebut framework ini digunakan untuk for organizations of any size, any sector, whether they are a cyber security risk management program already or not. Jadi, apakah mereka sudah punya cyber security di dalamnya atau belum, maka framework ini memang sangat cocok untuk digunakan oleh multi organisasi tersebut. Dan framework ini sudah proven untuk digunakan berbagai macam audiens, berbagai macam organisasi. Jadi, menurut saya ini adalah sebuah landasan yang kalau di cyber security kita mengetahui ada namanya standar biasanya, ada policy, ada prosedur, jadi ini bisa menjadi sebuah standar yang bisa diterapkan di dalam organisasinya, baik itu nanti di layanan-layanan satuan kerja di daerah-daerah seperti itu atau di pusat. Seperti apa sebenarnya cyber security framework yang digugus oleh NIT sendiri? Nah, ini kalau dilihat memang komponennya ini ada lima seperti ini. Jadi, mulai dari identify, protect, detect, detect, recover. Jadi, bagaimana mulai dari proses identifikasi, proteksi, deteksi, response, dan recover. Nah, apa saja komponen di masing-masing ini nanti akan kita coba bahas satu per satu. Nah, ini untuk yang komponen yang pertama. Bagaimana, oh ya, sebelumnya nanti mungkin di setelah slide ini selesai, nanti ada beberapa demonstrasi bagaimana melakukan identifikasi terhadap serangan cyber dan bagaimana melakukan perbaikannya. Jadi, nanti setelah materi teori ada seperti hands-on, tapi mungkin saya akan berikan dalam bentuk demonstrasi. Jadi, nanti kalau video zoom ini direcord, nanti teman-teman bisa mereplikasi apa yang hands-on lab yang disampaikan. Nanti untuk log-log dan segala macam akan diberikan, nanti teman-teman bisa download jadi nanti teman-teman bisa fokus dalam pemaparan ini melihat ke apa namanya ke layar untuk bisa mendapatkan apa yang disampaikan. Saya kembali lagi jadi dari identify sendiri bagaimana sebenarnya sebuah organisasi ini mengidentifikasi apa yang mereka miliki sistem aset data. Tadi Pak Dwi sempat memberikan paparan bahwa tiap satker itu mungkin mempunyai bahasanya itu crown jewel crown jewel ini seperti aset yang kritikal tadi disampaikan jadi tiap satker-satker atau mungkin di pusat pasti punya sebuah informasi yang dinilai ini adalah merupakan informasi yang kritikal atau bahasanya crown jewel tadi kayak mahkota kalau di kerajaan itu kan mahkota kerajaan itu adalah sesuatu yang paling sakral yang paling dilindungi nah tiap-tiap organisasi pasti punya aset-aset yang harus di identifikasi apakah itu nanti mulai dari sistemnya aplikasinya server database kenapa jadi kalau kita punya banyak layanan terutama tadi camp digboot seperti ini layanannya kan sangat banyak sekali mempunyai aplikasi yang online yang banyak diakses oleh mungkin ratusan ribu atau jutaan orang dalam satu harinya jadi kita harus mengidentifikasi aset-aset mana yang kritikal mungkin kalau di perusahaan finansial tentunya yang berhubungan dengan transaksi misalnya nah kalau di kemendikbud ini apa kira-kira aset-aset yang paling kritikal itu harus di early stage sudah diidentifikasi tujuannya apa ketika kita sudah mengidentifikasi aset-aset yang kritikal tentunya kita nanti bisa melakukan proteksi ibaratnya kalau kita punya misalnya kalau di sebuah rumah dia beli berangkas beli berangkas untuk menyembunyikan misalnya dokumen-dokumen atau harta-harta yang cukup berharga karena memang itu dianggap sebagai harta-harta yang harus diproteksi lebih banyak perlindungannya jadi sehingga mereka harus melakukan investasi lebih investasinya apa ya itu dalam membeli berangkas tadi ya itu sebagai contohnya atau nanti siap itu di full screen bisa enggak pak di full screen di full screen bisa ya ya makasih pak oke siap oke jadi bagaimana tadi sebuah organisasi ketika sudah mengidentifikasi aset-aset yang dianggap sebagai aset-aset kritikal gitu ya itu akan bisa memberikan nantinya di tahap selanjutnya tadi melakukan proteksi nah ini yang kalau kita tidak bisa mengidentifikasi di awal tentunya juga kita apa yang kita mau proteksi apa yang merupakan aset-aset kronjewa misalnya seperti yang paling simpel tadi pak Dwi sempat mau lihat memberikan gambaran adanya chart SOC security operation center tadi membahas mengenai log management jadi server itu harus dimonitor log-lognya gitu ya dimonitor log-lognya nah sekarang kita harus identify dulu log apa saja yang akan kita monitor server apa saja aplikasi apa saja kan tentunya akan ada banyak sekali apakah semua aplikasi dan semua server yang dimiliki kayak Big Boot harus dilogging atau kita hanya perlu server-server yang critical nah disitulah salah satunya bagaimana ketika kita sudah mengidentify apa namanya criticality dari setiap server itu kita nanti akan memudahkan contoh yang paling simple lagi adalah ketika membahas mengenai teknis ya ini mengenai teknis ketika kita anggap pada saat ini jam 10.00 misalnya ada sebuah serangan attack dengan anggap saja serangannya adalah serangan yang sama misalnya web defacement tadi web defacement kedua layanan milik CamDickBoot misalnya yang satu misalnya website utama camdickboot.or.id misalnya atau yang kedua satu subdomain lain nah kalau kita tidak mempunyai asset criticality level prioritization tentunya kita akan bingung mana dahulu karena kejadiannya sama-sama jam 10 sama-sama jam 10 sama-sama kejadian web defacement apa yang harus dilakukan prioritas dulu siapa yang harus dilakukan mitigasi terlebih dahulu itu baru dua belum kalau misalnya secara serotak nanti ada 4 atau 5 aplikasi secara bersamaan mana yang harus dilakukan recovery terlebih dahulu nah ini yang akan kesulitan sebuah organisasi kalau dalam penentuan identifikasi risiko terkait asset tidak ada nah tujuannya adalah tadi ketika terjadi insiden itu bisa melakukan prioritasasi misalnya oh ini adalah crown jewel kita yaudah kita prioritaskan oh ini memang less priority maka ya itu nanti akan urutan yang kedua ketiga atau urutan yang selanjutnya maka dengan adanya kita punya asset identification ini setiap organisasi ini bisa lebih memanage bagaimana data-data yang mereka yang mereka miliki dari sisi asset nah ini dari 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 sampel identity activities ini ada beberapa ada beberapa ada beberapa poin yang pertama seperti business environment jadi kita harus mengetahui dulu bisnis prosesnya misalnya kalau kita di Kemdikbud misalnya bisnis prosesnya seperti apa oh ini ada aplikasi yang digunakan oleh pelajar oh ini ada aplikasi yang digunakan oleh guru-guru se-Indonesia oh ini ada aplikasi yang digunakan oleh internal milik internal employee milik Kemdikbud gitu misalnya jadi kita harus tahu juga dimana apa namanya bisnis proses ini setiap setiap flow-nya itu seperti apa lalu selain itu juga ada asset management tadi bagaimana aset-aset ini diidentifikasi aset-aset ini diidentifikasi di dalam proses gitu ya sehingga kita tahu bayangkan banyak sekali organisasi di luar sana yang tidak melakukan pendataan terhadap aset gitu dia nggak tahu disini ada server apa saja ya gitu ternyata pernah ada kejadian gitu ya satu organisasi terkena hack gitu ya mereka nggak tahu loh ini server aplikasi apa gitu siapa yang pegang nggak pernah sadar bahwa aplikasi itu ada karena tidak adanya aset manajemen tadi mungkin sudah dimensur berkali-kali sama Pak Dwi mengenai patch manajemennya juga tidak ada karena tidak ada ngelakuin harddini karena mereka tidak tahu tidak sadar bahwa aset itu memang dimiliki oleh mereka itu seringkali terjadi gitu ya sehingga dia baru terjadi misalnya ketika asetnya mati misalnya atau nggak bisa diakses baru sadar oh ternyata ini server yang ini gitu itu seringkali terjadi lalu governance tata kelola tata kelola juga terhadap aset ini perlu juga dimaintain gitu bagaimana kita melihat sebuah aset ini dikelola misalnya contoh tadi apakah kita tahu server kita itu di belakang apa saja platformnya misalnya oh server A aplikasi camdigboot orj or.id ini platformnya apa saja menggunakan web server apa versi berapa terus database servernya apa versi berapa konfigurasinya seperti apa governance ini tata kelola yang memang harus dibikin sehingga nanti kita tahu ketika nanti ada apakah itu update apakah itu ada vulnerabilities jadi kita tahu bayangkan misalnya saat ini ini yang sering keluar misalnya contoh Microsoft Microsoft itu sering ngeluarin namanya patch Tuesday atau kayak semacam advisory bahasanya mereka itu advisory security advisory jadi mereka sering kirim email setiap hari Selasa memberikan informasi advisory hari ini hari Selasa itu satu minggu terakhir ada vulnerability atau kerentanan apa di aplikasi-aplikasi milik Microsoft bayangkan kalau kita gak punya list oh ada Microsoft IIS server versi sekian di berapa server ya misalnya atau ada Microsoft SQL server database ada berapa server kalau kita gak punya asset management seperti itu governance nya ketika hari ini keluar hari ini keluar ada exploit terkait Microsoft SQL server 2012 harus segera dilakukan urgent gitu wah kita bingung yang kita pakai 2012 ini ada berapa server karena ini gak ada informasi yang kita punya secara entah itu terdokumentasi secara elektronik gitu ya atau secara sistem sehingga nanti menyulitkan oh kita lakukan yang kita tahu aja tetap-tetap ada satu server yang kelupaan dilakukan perbaikan eh dihade gitu misalnya itu seringkali terjadi juga setelah itu juga pentingnya ada risk assessment melakukan identifikasi risk identifikasi risiko tadi terhadap aset-aset misalnya kalau yang paling mudah sebenarnya ketika mengidentifikasi risiko ketika ada layanan yang publicly available di internet artinya itu akan lebih berisiko dibandingkan layanan yang sifatnya intranet di dalam ofis gitu ya karena apa yang tadi sifatnya publicly available over internet orang semua bisa akses sehingga risikonya banyak orang bisa melakukan percobaan di sana yang itu apakah itu terkait dengan karyawan candy boot atau terkait dengan guru siswa atau orang-orang yang tidak ada di surroundingnya itu bisa juga melakukan percobaan attack tadi ya nah itu tentunya nanti akan harus diakses berapa banyak layanan yang digunakan oleh internal berapa banyak layanan yang digunakan di eksternal risiko-risiko mana saja yang paling terpapar oleh orang banyak sehingga memungkinkan possibility ini semakin mudah di-hack misalnya seperti itu nah yang kedua protect melakukan perlindungan bagaimana perlindungan ini diimplementasikan terhadap aset-aset tadi yang sudah diidentifikasi tentunya tidak mungkin kita melakukan investasi misalnya lebih mahal untuk aset yang kita proteksi dengan nilai value yang kecil makanya tadi ketika kita beli berangkas tentunya yang akan disimpan di berangkas uang yang banyak dan dokumen-dokumen penting atau perhiasan gak mungkin kita cuma di berangkas nyimpan catatan gitu ya jadi ini kayak membunuh nyamuk misalnya dengan bazooka misalnya seperti itu nah ini hal-hal ini kita dengan kita sudah mengetahui tadi risiko-risiko apa yang ada di aset-aset yang sudah kita identifikasi kita baru implementasi bagaimana mekanisme proteksinya mekanisme proteksinya misalnya tadi disebutkan teknologi-teknologi contohnya misalnya firewall encryption prevention system misalnya atau teknologi-teknologi kayak malware defense tadi endpoint security terus banyak teknologi lain yang nanti diimplementasikan baik itu apakah di perimeter di security perimeter network tadi kayak IDS IPS firewall NGF web proxy atau yang di sisi endpoint misalnya kayak encryption data loss prevention atau nanti endpoint security malware malware protection seperti itu nah ini beberapa komponen yang masuk di dalam protect activities dari mulai maintenance tadi ya tentunya kita juga memaintain apa namanya aset-aset yang kita miliki yang kita proteksi gitu ya dan ini yang saya highlight juga harus sangat di edukasi dengan masyarakat dan juga terkait dengan internal candy good mungkin sebelumnya juga Pak Ono di pertemuan sebelumnya sudah disampaikan memberikan awareness sebenarnya ini adalah yang kunci ya kalau dibilang karena kalau kita melihat di sebuah organisasi itu kan selalu dimention people proses teknologi jadi people proses teknologi itu selalu berkali-kali digaung-gaungkan dan dimana sebenarnya komponen people itu adalah komponen yang paling utama justru dibanding dengan proses dan teknologi gitu ya kalau kita sudah bisa membuild dari sisi people tentunya proses dan teknologi akan mengikuti nah bagaimana dengan awareness ini nih yang seringkali terjadi miss contoh yang paling simpel adalah bagaimana kita mengidentifikasi adanya hal-hal yang paling basic seperti tadi disampaikan Pak Dwi email phishing nah ini saya contoh yang saya akan coba berikan contoh ya ke teman-teman mungkin ini teman-teman nanti biar teman-teman tahu bagaimana sebenarnya mudahnya memberikan email phishing dan bagaimana sebenarnya agak sulit mengidentifikasi email phishing itu karena memang kalau tidak aware tidak aware mengenai bagaimana men-spot adanya phishing itu itu bisa terjadi nah ini saya contohkan terlihat ya ini di di layar ada yang ada yang terlihat ya teman-teman semua yang sharing screen di layar kira-kira teman-teman bisa melihat ini nanti mungkin kalau teman-teman panelis bisa ini mohon di informasikan karena kayaknya teman-teman peserta tidak bisa menyampaikan di suara terlihat ya layar sharingnya ya terlihat ya ini 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 adalah email gmail saya email gmail saya bayangkan ini berhasil masuk ke inbox ya ini email phishing yang saya bikin buat simulasi jadi seolah-olah dari presiden Jokowi ini masuk masuk dan tidak di block as a spam oleh gmail jadi kalau teman-teman melihat disini ini terlihat sekilas ini kayak presiden Jokowi Dodo disini terus ini melihat Jokowi at presiden Rigo ID DTH saudara di Gid Octavian saya angkat Anda menjadi menteri misalnya ini karena saya bikin pura-pura lah gitu ya bayangkan untuk user-user yang belum belum aware mengenai hal-hal yang basic seperti email phishing tentunya ini akan melihat ini masuk inbox terus melihat dari nama sendernya terus dari emailnya pun meyakinkan gitu ya ini masuk ke email saya dan berhasil tidak di block oleh gmail ini email server sekelas gmail jadi bisa dibayangkan email server security yang sudah sekelas gmail ini proteksinya kan tentunya sudah cukup advance ya terkait dengan spam phishing dan lain-lain ini masih bisa masuk ke email gmail bagaimana dengan bagaimana dengan inbox-inbox email yang lainnya nah bagaimana sebenarnya hal-hal yang paling seperti ini simple kita bisa spot on sebenarnya kita seringkali berikan edukasi sebenarnya kalau ada email yang too good to be true atau gak hanya email sebenarnya segala sesuatu yang too good to be true it's something yang suspicious jadi kalau ada sesuatu entah itu tadi melalui email phishing atau melalui telepon atau melalui whatsapp if it is too good to be true then it is not true kita harus bisa juga nge-spot on misalnya contoh dari email phishing seperti ini bagaimana kita nge-spot onnya hal-hal yang seperti ini kita sebenarnya kalau misalnya dari email ini ada namanya feature view original show original nah disini di show original ini kita bisa melihat lebih detail sebenarnya pengirim itu siapa ini kalau dilihat sekilas jadi kalau dilihat yang paling simpel adalah lihat dari message ID kalau message ID-nya ini akhirannya tidak sama dengan domain sender ini bisa dibilang adalah sesuatu yang suspicious contoh disini ini sendernya adalah presiden RI go ID ini domain domain resmi ya domain asli kalau gak salah ini memang domainnya website-nya presiden nah ini domainnya website-nya presiden republik Indonesia domain resmi nah ini pasti teman-teman bertanya-tanya kok bisa bikin email-email pura-pura dari Pak Jokowi at presiden RI bisa karena ini teknik untuk phishing sangat bisa sangat mudah dilakukan dan ini kalau di akses website-nya ini website yang legit jadi memang website yang resmi tapi kalau kita lihat tadi di view disini show original ini kita akan melihat mulai dari yang paling simpel disini message ID ini terlihat disini sudah berbeda dengan sender yang ada disini ini sudah kita something yang suspicious ya walaupun disini adalah from-nya seperti ini pengangkatan entry sebenarnya nanti kalau lebih details lagi di dalam body disini details email ini kita bisa sebenarnya kalau yang paling mudah biasanya saya selalu lakukan kayak gini ini copy image ini namanya adalah email header email header ini kita bisa kita bisa apa namanya salah satu layanannya saya coba email header analyzer salah satunya email header nanti teman-teman mungkin bisa sambil catat juga beberapa tools-tools atau online yang saya sampaikan di materi ini contoh tadi tadi kan sudah saya copy email headernya ya ini kalau untuk deteksi set nanti ini kita sebenarnya bisa verifikasi disini kita copy paste nanti kita analyze header atau kita copy paste analyze header kita bisa cek kita bisa analisis apakah ini dikirim oleh orang yang benar atau tidak ini adalah salah satu nah ini disini dilihat ya ini disini kelihatan ya address details-nya mail from-nya to-nya terus namanya mail from-nya kan tadi sama ya disini presiden nyokowi jodoh reply to-nya kesini subject-nya tanggalnya dan lain-lain kalau dilihat disini nih message transfer agent transfer details ini yang penting untuk diperhatikan disini dilihat mail server from-nya bukan dari domain presiden rigoid nah ini dilihat disini terus negaranya dari chest republic bla 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 ini sudah terlihat bahwa disini walaupun disini terlihat nospe good karena memang orang tersebut yang mengirim sudah membuat servernya ini clean jadi bisa masuk ke gmail jadi ini salah satu teknik yang sering digunakan sama orang untuk melakukan phishing ini baru satu metode untuk hanya memberikan informasi palsu bayangkan kalau informasi yang disisipkan misalnya dalam body email itu adalah url-url yang sespesis atau malware yang ketika kita ngeklik nanti kita akan terinfektif atau mungkin attachment-attachment file seperti word office makro dokumen pdf yang ketika kita buka mungkin komputer kita infected jadi kalau something it's too good to be true gitu ya then it's suspicious makanya biasanya kalau ada sesuatu yang kira-kira ada sesuatu yang suspicious misalnya contoh bapak ibu dapat email diminta untuk membuka attachment misalnya kenaikan gaji itu jangan serta-merta langsung di cek di apa dibuka pdf-nya atau doc-nya harus dicek dulu nanti mungkin pertamanya dedak dari email headernya bagaimana kalau dengan cara ngecek tadi kan kalau di gmail ini dengan show original kalau di layanan-layanan yang lain kalau di outlook itu juga bisa di show email headernya jadi setiap layanan email server itu kita bisa ambil email headernya intinya adalah ketika kita sudah cek email headernya kita bisa tahu sebenarnya sendernya apakah orang yang asli atau bukan ini dari hal yang simple ketika kita sudah aware memang agak ada effort di sana tapi rather than atau daripada ketika kita sudah terlanjur ngeklik atau mengeksekusi sehingga kita terlanjur terinfektif tentu kita lebih waspada terutama tadi kayak ada URL itu harus di spot on yang di body email ada URL atau ada attachment yang suspicious kayak file doc yang kita gak pernah kirim gak pernah terima atau gak pernah dapat tiba-tiba dikirim nah itu harus curiga itu bagaimana cara salah satu mengidentifikasinya ini salah satunya jadi bagaimana melihat dari mailleader.org atau dari sini MS Toolbox jadi terlihat nanti detailnya seperti apa nah ini mungkin salah satu dari beberapa dari beberapa dari beberapa cara ini contoh kayak bagaimana ketika kita melakukan awareness dari sisi user ini ada satu poin dari awareness dan ini harus dibikin memang mengenai awareness ini banyak sekali entry pointnya ada yang lebih unik ada yang lebih unik ini saya juga coba sampaikan ini yang lebih unik ada sebuah organisasi di di Australia mereka melakukan percobaan namanya menyebarkan fake USB saya terlihat lagi ya nah ini ada satu artikel ini adalah satu konsultan dia coba namanya bikin namanya penyebaran what happens when you drop 100 USB in Sydney jadi dia pengen nyebarin jadi ini sebenarnya kayak flash disk tapi sebenarnya bukan flash disk ini adalah namanya USB human interface device jadi sebenarnya nanti di dalamnya ini sudah ada malware dan sejenisnya yang memang didesain ketika orang nyolok akan melakukan infeksi ke laptop laptop orang jadi dia mencoba memplace 100 USB jadi keliling misalnya saya naruh di toilet di candy booth flash disk nanti ada tulisannya misalnya 16GB wah ada orang yang menemukan flash disk pasti apa yang dipikiran orang wah lumayan nih pasti pemikiran orang pertama kali ketika menemukan flash disk dan tidak bertuan yang dipikirkan wah lumayan dapet flash disk colok ke laptop padahal tidak tahu dia ketika ini adalah sebenarnya adalah sebuah percobaan serangan jadi bayangkan kalau memang targetnya secara targeted serangan itu dilakukan secara social engineering nah ini adalah sebuah teknik tadi phishing atau seperti ini adalah disebut social engineering bagaimana dengan menyebarkan flash disk tadi di setiap organisasi misalnya apalagi organisasi yang kritikal gitu ya atau mungkin tadi di dekat di pantainya teman-teman kalau di Kemdikbud apa sebutnya Pusdatin ya atau Pustecom Mas Endro Pak Boris Pusdatin Pak Pusdatin oh ya mungkin kalau di Pusdatin misalnya saya tahu nih di Kemdikbud Pusdatin itu di lantai 4 misalnya saya taruh aja flash disk-flash disk di tempat-tempat strategis gitu dengan harapan orang-orang yang punya posisi strategis entah itu network engineer system administrator atau yang pegang server gitu kan ngambil flash disk-nya nyolok sehingga saya bisa menginfeksi komputernya dia saya tak take over laptopnya dia nanti saya bisa kontrol gitu ya nah ini hal yang simple gitu tapi cukup powerful dan seringkali digunakan oleh banyak orang untuk melakukan metode serangan gitu ya nah ini salah satu contoh tadi nah mungkin ini kita kembali lagi ke slide gitu jadi memang kalau kita berbicara mengenai apa namanya security awareness awareness dan training ini ada banyak faktor yang harus dilakukan apa namanya sosialisasi lah kita sebutnya mulai dari bikin seminar seperti ini workshop atau bikin flyer yang paling simple lagi kayak meninggalkan layar ketika ke toilet apakah di lock atau tidak itu hal-hal seperti itu banyak lah nanti kita coba ini lagi discuss selain itu juga kita harus punya information protection process dan prosedur nah ini policy ya policy yang harus dimiliki tiap organisasi tadi teman-teman di kemdikbud sudah punya namanya tadi educi sub nanti disitu ada policy nih misalnya atau prosedur prosedur ketika terkena insiden malware outbreak apa step-stepnya nanti ada slide-nya saya bahas juga bagaimana ketika kita membahas insiden respon apa yang harus dilakukan kalau kenanya defacement apa yang harus dilakukan step-nya karena walaupun sama-sama cyber security insiden tapi secara penanganan kasusnya berbeda maka akan penanganannya beda contoh yang paling simpel gini kalau kasusnya website defacement apa yang harus kita investigasi oh access log berarti access.lognya misalnya kalau server atau IIS log kalau yang platformnya Windows itu harus di investigasi di cek kalau terkena malware kita harus ngecek ke Windows atau ke Linux servernya terkait dengan event lognya nah ini yang harus diperhatikan walaupun sama-sama insiden bagaimana proses dan prosedur ini sudah dimiliki belum sama organisasi apakah tim yang nanti akan turun ke lapangan melakukan investigasi atau melakukan insiden respon sudah punya checklistnya tools apa yang digunakan jangan sampai nanti ketika turun ke lapangan wah saya harus ngambil log apa ya saya harus ngambil apa sehingga nanti memakan waktu yang panjang nah disinilah bagaimana proses dan prosedur itu sudah di define sebelumnya jadi sehingga nanti ketika terjadi insiden oh ada insiden malware outbreak oh iya kita sudah punya polisinya prosedurnya nah nanti saya contohkan beberapa contoh ini buat teman-teman mungkin yang buat referensi bagaimana membuat incident response apa namanya saya kasih contoh saya buka saya sharing screen lagi nah ini bisa dijadikan rujukan karena ini sudah cukup lengkap menurut saya nah ini ada sebuah chart ya tadi kan karena teman-teman di push datik dan di camp di put secara umum ada edusi chart nanti mungkin bisa mencontoh seperti ini prosedur-prosedur ini ada namanya incident response methodologies dan juga teman-teman di satkar contohnya disini dia kita contoh yang bahasa inggris ininya nanti bisa disadur ini mereka sudah punya namanya incident response methodologies banyak apakah itu kasusnya piecing itu nanti ada masing-masing penanganannya disini nanti kalau kita lihat piecing itu penanganannya gimana ini sudah punya prosedurnya metodologinya ketika ada scam ketika ada information leakage ada social engineering ada ransomware ada windows intrusion ada linux intrusion unix linux itu beda walaupun sama-sama nanti melakukan investigasi misalnya disini sudah ada stepnya tahap satu yang harus disiapkan sebelum insiden terjadi apa tahap dua ketika terinsiden terjadi ini khusus untuk membahas phishing nanti untuk area-area metodologi yang lain blackmail malware ddos ransomware ini ada banyak sekali dan ini yang kita harus punya lebih dahulu kenapa? karena jangan sampai nanti ketika insiden itu terjadi kita baru mencari informasi terkait bagaimana cara melakukan investigasi di windows server atau di linux nah ini sudah ada prosedur step-stepnya juga apa saja yang harus dibikin nah ini bagus bisa dibikin sebuah policy di internal tadi terutama tadi di teman-teman yang ada di educi search sehingga nanti ketika teman-teman di satker misalnya saya ada terkena tentunya teman-teman yang di educi search juga kapasitasnya secara tim terbatas misalnya ada beberapa orang misalnya anggap saja di satker di Indonesia ada yang sekarang hadirnya ada 200an lebih misalnya ada secara hari ini bersamaan 20 satker gitu kan gak mungkin tiap-tiap orang atau ini punya tangannya banyak gitu ya jadi dengan yang step-step yang foundation seperti ini sebenarnya nanti teman-teman yang di satker ini bisa oke kamu sudah mengidentifikasi belum? belum pak oh iya ini coba ikutin policy panduan yang kita sudah punya nanti kita akan bantu step di langkah ke sini bantuin jadi tugas-tugas dari educi search atau dari push datik dari teman-teman yang di put di pusat agak lebih terbantu dengan adanya policy-policy prosedur yang sudah dimiliki ini salah satu contohnya nah itu tadi bisa bisa di apa namanya bisa dijadikan contoh mungkin buat teman-teman di apa namanya di push datik saya lanjutkan kembali tadi nah ini terkait juga dengan proteksi ada data security keamanan data tadi sudah disampaikan juga bagaimana sekarang organisasi juga honestly speaking mungkin ini terkait dengan kondisi saat ini memang betul sekali dengan kondisi saat ini ada banyak serangan ke organisasi kemarin saya ada beberapa customer saya yang menginformasikan pada selama WFH ini banyak email-email mereka diserang oleh phishing terus banyak yang memberikan email seperti kayak mengancam gitu ya mengancam menyebarkan data gitu kan banyak juga serangan-serangan ke server-server mereka selama online activities di work from home ini memang betul sekali dan yang paling utama tentunya kalau misalnya terkait dengan informasi data itu adalah milik dari satu organisasi tersebut tentunya tadi tiap-tiap organisasi kan beda-beda tapi data informasi yang dimiliki oleh organisasi tentunya harus di-protect teknologi-teknologi apa yang harusnya bisa nanti meng-inline dari sini nih di sini ada teknologi protektif teknologi setelah kita identifikasi area-area tadi di step 1 baru kita identifikasi kita harus invest di mana apakah kita bisa invest ini dengan teknologi yang komersil atau kita bisa build ini dari open source product misalnya jadi ini juga bisa ada banyak pilihan sebenarnya kalau kita berbicara teknologi jangan selalu berpikiran bahwa pasti ada investment pembelian secara langsung keluar budget sebenarnya bisa juga diusahakan dengan hal-hal dengan menggunakan teknologi seperti open source karena banyak sekali teknologi open source yang security itu tidak kalah dengan teknologi-teknologi yang komersil hanya masalahnya adalah berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk research dan menggunakan teknologi-teknologi open source untuk diimplementasikan di sebuah organisasi tentunya itu butuh pengkajian lagi nah ini biasanya yang dibutuhkan oleh organisasi gitu ya lalu juga terkait dengan identity management dan access control bagaimana setiap infrastruktur diatur siapa yang bisa mengakses kadang-kadang di suatu organisasi misalnya si A dia sebagai software developer atau programmer dia bisa punya role sampai sistem administrator ke OS kadang-kadang tidak diatur role-nya dia bisa nge-remote RDP misalnya atau SSA dengan privilege paling tinggi ke semua server nah ini yang bagaimana ada risiko di sana misalnya kalau di organisasi bisnis sudah dibatasi role-nya oh dia di database administrator maka fungsinya hanya sebagai DBA role-role yang terkait di sistem operasi dibatasi fungsinya hanya di database server misalnya jadi hal-hal seperti ini juga matrix-matrixnya harus di-define siapa saja yang punya ketentuan untuk melakukan apa ada juga bagaimana di bagian detect nah ini yang menarik kalau ada sebuah Pameo dari seorang security expert protection is apa ya saya lupa Pameo ini protection is ideal but detection is a must jadi protection itu adalah sesuatu yang ideal yang memang harus di-pelemat yang memang ideal dimiliki oleh setiap organisasi tapi detection adalah sesuatu yang harus dilakukan bagaimana kita bisa mengidentifikasi mendeteksi adanya cyber security attack kalau kita tidak bisa melakukan deteksi terhadap aspek-aspek nah kalau kita berbicara aspek deteksi ini mengenai identifikasi kejadian di cyber security event tentunya ini sangat kompleks memang kalau kita bahas membahas mengenai detection engineering itu cukup banyak misalnya contoh bagaimana kita punya suatu teknologi yang bisa mendeteksi adanya anomali atau security event misalnya yang paling simple ketika ada lock dari server ya kan oh lock event seperti ini apakah lock yang normal apakah anomali misalnya tiba-tiba jam 2 pagi sehari minggu ada banyak percobaan gagal login ya ke server misalnya nah ini kalau nggak ada sesuatu yang memberikan alerting atau pemberitahuan atau notifikasi banyak percobaan misalnya 1 menit ada 1000 kali percobaan gagal login kita harusnya secara mindset ini 1000 tidak mungkin orang mana mungkin orang mengetikan 1000 kali password gagal dalam 1 menit paling berapa kali sih dia bisa memasukkan maksimal oh ini something yang anomali berarti ini bukan dari sisi human berarti kemungkinan ada tools atau malware yang mencoba melakukan percobaan gagal login nah ini yang bagaimana kemampuan untuk mendeteksi adanya anomali di sebuah sistem ini yang harus kita miliki dan juga tentunya setelah kita punya tools yang bisa mendeteksinya anomali adanya proses dan people yang secara kontinus melakukan monitoring day to day bayangkan kalau misalnya ada banyak sekali server yang kita manage di infrastruktur tapi kita tidak monitor tidak monitor log-lognya nah ini ada yang komen nah gagal login pernah terjadi ke saya nah itu banyak sekali kan terjadi bagaimana kalau kalau kita nggak melakukan continuous monitoring sebagai contoh ada seribu kali gagal login dalam satu hari tapi kita nggak pernah monitor gitu server itu kita nggak pernah ngecek lognya ya kita nggak pernah tahu kalau ada terjadi percobaan gagal login yang dilakukan oleh attacker mungkin baru akan kita tahu setelah server itu di-hack ya kan baru kita sadar oh ternyata kita identifikasi dari log tiga bulan terakhir itu sudah tiap hari ada percobaan gagal login honestly speaking ya disini gagal brute force login banyak sekali betul honestly speaking bapak ibu sekalian di satu customer saya ini perusahaan internasional insurance asuransi asal jepang jadi saya pernah melakukan investigasi incident response dan forensik sebuah perusahaan asal jepang asuransi mereka itu servernya sudah di-hack tapi mereka nggak tahu servernya itu udah di-hack jadi setelah di-investigasi long story short dia di-hacknya sudah 8 bulan yang lalu jadi sebelum di-hack itu dari log sudah terlihat sebenarnya ada percobaan gagal login banyak jadi si attacker ini sudah mem-brute force selama 3 bulan berturut-turut jadi sudah mem-brute force 3 bulan berturut-turut dilalah setelah beberapa bulan tentunya kan setelah berbagai macam percobaan brute force gagal ada yang berhasil karena kan percobaannya sudah dilakukan ribuan kali puluhan ribu kali masa sih dari puluhan ribu kali percobaannya password yang dilakukan sama si attacker nggak ada yang sukses setelah di-brute force 3 bulan akhirnya ada password yang match yang ketemu akhirnya si hacker berhasil masuk akhirnya sistemnya di-takeover habis itu di-infeksikan ransomware itu pernah seringkali terjadi gitu ya di apa namanya di organisasi jadi bagaimana adanya kemampuan untuk mendeteksi adanya anomali event continuous monitoring ya terutama maintain dan monitor lock tadi sempat di-mention sama Pak Dwi mengenai CM lock management ya bagaimana lock-lock itu dari setiap perangkat dari setiap device server aplikasi itu di-logging ke perangkat-perangkat lock management CM terus di-monitor tentunya juga toh teknologi-teknologi proteksi seperti malware detection itu juga dibutuhkan dari sisi end point yang selanjutnya setelah detect response berarti kan identify protect detect response bagaimana kita punya sebuah langkah yang tepat tadi melakukan response ketika kita sudah berhasil mendeteksi cyber security event tadi kan sudah detect ya kalau sudah detect ada anomali ada suatu bridge ada satu server yang kena hack compromise ya nanti filenya akan di-share pak slide-nya setelah acara bagaimana setelah tadi ada deteksi anomali event ada percobaan bridge dari orang atau bahkan percobaan bridge-nya sudah berhasil sudah berhasil masuk apa yang kita lakukan apakah kita diam saja tadi pak sempat mention ada server-server yang masih dalam kondisi di-defense sampai saat ini bagaimana melakukan responsenya apa yang harus kita lakukan action apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah kena bridge ini kita harus melakukan langkah-langkah apa nah ini yang tahapnya bisa disebut sebagai incident response dan forensic investigation nah ini yang mungkin adalah salah satu role yang dimiliki oleh educi search bagaimana kapabilitas dari fungsi incident response team ketika terjadi cyber security incident ya kita tadi sudah saya sampaikan tadi di chat juga ada incident response metodologi kita bikin planningnya langkah-langkahnya seperti apa ketika terjadi incident A apa yang harus saya lakukan nah ini saya akan coba contoh saya coba buka sebuah dokumen misalnya nah ini misalnya adalah sebuah dokumen yang saya buat misalnya terlihat ya di layar ya rakan-rakan sekalian ya disini ada semacam namanya petunjuk teknis penanganan insiden virus misalnya nanti sebenarnya banyak sekali ini tadi kalau di ERI metodologi tadi kan ada contohnya yang di website yang sudah saya sampaikan ini ada proses-prosesnya bagaimana melakukan strategi penanganannya apa yang harus dilakukan fase-fasenya tiap fase ini proses apa yang harus dilakukan misalnya di fase preparation menjelaskan preparation organisasi bagaimana organisasi harus mempersiapkan sebelum terkena ancaman malware apa yang harus dilakukan 1, 2, 3 di-define disini apa yang harus dilakukan 1, 2, 3 apa yang harus disiapkan oleh incident response team tadi misalnya di edu-cissert ketika terjadi insiden misalnya tool source apa yang dibutuhkan untuk mengambil log data atau mengambil evidence mengambil dokumen yang dibutuhkan di server-server yang terkena hack terkena compromise apa aja yang disiapkan ini udah di list disini kita udah nyiapin medianya untuk melakukan image hard disk terus software-software yang dibutuhkan toolkit-toolkit jadi sehingga nanti ada istilahnya kalau di incident response itu ada jump back namanya disini jump back toolkit jadi ketika ada incident terjadi itu dia cukup ngambil task yang di dalamnya itu sudah tersedia tools-toolsnya apa itu hardware software yang dibutuhkan tadi hard disk misalnya untuk ngelakuin image atau flash disk atau kabel segala macam untuk koneksi ke sistem yang terkena apa namanya incident jadi ini sudah dipersiapkan sehingga gak lagi nanti ketika baru ada laporan oh kita siapin dulu nih download dulu software-nya beli dulu hard disk-nya what takes time misalnya mempersiapkannya bisa satu hari dua hari baru ntar jalan ke server ke data server misalnya nah ini tidak cukup butuh cukup waktu kan karena kalau kita berbicara mengenai incident cyber security incident itu ada kecapupannya dengan waktu berburu dengan waktu semakin kita lama melakukan penanganan responsnya tadi itu artifak-artifak atau evidence yang ada di sistem terkait dengan cyber security incident itu akan mungkin akan sudah hilang entah itu nanti di swipe sama attackernya attackernya menghilangkan jejak atau servernya sudah keburu dimatikan gitu sama orang-orang di satker-satker misalnya jadi memang ini sudah dipersiapkan sehingga ketika ada laporan kita langsung bisa bergerak saat itu juga tidak butuh banyak waktu nanti ini ada banyak lagi fase-fasennya detection apa yang harus dilakukan identifikasi anomali bagaimana mengidentifikasi anomali pada proses di sistem operasi misalnya kalau di sistem operasi Windows bagaimana caranya kalau dari registry key bagaimana caranya bagaimana identifikasi dari traffic network apa yang harus diidentifikasi caranya seperti apa nah ini yang semacam petunjuk teknis prosedur yang harus dilakukan oleh orang-orang yang akan melakukan penanganan terhadap insiden atau respons terhadap insiden tools-tools apa yang bisa digunakan nah ini disini saya coba pernah buat buat sebuah organisasi waktu itu ya jadi ini ada bagaimana mengidentifikasi nanti akan kita bahas juga di hands-on di setelah presentasi ini adalah contoh yang bagaimana ini dokumen yang harus dipersiapkan secara teknikal ketika terjadi insiden di sebuah organisasi seperti itu ya oke apakah layar saya sudah terlihat kembali bapak ibu sekalian oke ya slide-nya sudah terlihat kembali ya ya tadi tentunya setelah respon selesai bagaimana kita kan sudah dilakukan insiden respon penanganan sudah diketahui root cause-nya apa problem-nya apa tentu kita kan recover ya perbaikan kembali back to production sudah dilakukan penanganan tadi oleh apa namanya teman-teman insiden respondernya misalnya bagaimana kita back to production-nya gitu setelah insiden ini selesai sudah diketahui kan oke root cause-nya penyebabnya karena ada aplikasi yang vulnerable makanya si hacker berhasil nge-device misalnya misalnya atau tadi ada orang yang menggunakan email secara sembarangan buka email sehingga laptop-nya atau PC-nya terkena malware terus menyebar ke server jadi kita sudah tahu misalnya bagaimana recover-nya back to production sudah punya belum mekanisme recovery planning misalnya atau disaster recovery nanti ini ada istilahnya lagi bisnis continuity management nanti di dalamnya ada disaster recovery planning bagaimana mekanisme backup bagaimana mekanisme prosedur restore itu disitu di dalamnya disini organisasi itu harus be defined terkait kalau ada cyber security insiden kena ransomware gimana caranya recovery kalau ransomware kan memang saya selalu bilang ke customer saya kalau ada yang kena ransomware selalu hanya bisa kita rely on backup kalau teman-teman customer saya tidak punya backup saya bilang ya sudah masrah aja karena apa karena biasanya ransomware itu ketika kita diminta untuk membayar ketika kita sudah membayar belum tentu dia akan ngebalikin keynya yang ada nanti diminta uang lagi jadi agak sangat tricky jadi memang kalau terkena beberapa case seperti ransomware mau tidak mau hanya bisa rely on backup karena secara tidak langsung secara default biasanya saya selalu menjawab tidak ada decryption keynya walaupun beberapa ransomware yang umum itu yang pernah ada itu ada decryption keynya karena kalau ada ransomware punya decryption key artinya si orang yang bikin ransomware ini agak-agak kurang oke lah dia mungkin newbie gitu ya jadi bikin ransomwarenya gak bagus tapi secara default kalau secara normal ransomware itu itu tiap pasangan private dan public keynya kan akan beda sehingga sampai dia memberikan pasangan private keynya dia tentu kita gak bisa ngedecrypt jadi kita hanya bisa rely on recovery atau dari restore dari database atau server yang sudah kita backup tentunya kalau dari sisi mekanisme recovery ini kita gak punya prosedur backup berapa lama backup jadi backup itu tidak hanya sekedar oke backup tiap hari ini pernah kejadian di satu institusi di perbankan mereka melakukan backup full backup sistem tiap hari tapi tidak pernah melakukan testing terhadap restore nilalah pada satu hari ketika terjadi insiden beneran dia mau restore eh gak bisa di restore gagal di restore jadi yang selama ini dilakukan prosedur backupnya ternyata ada yang salah gitu dan mereka gak pernah tahu ini salah karena ya itu tadi gak pernah ada istilahnya testing restore gitu kan mekanismenya seperti apa berapa lama proses restore itu dilakukan gitu kan tentunya kan nanti kalau misalnya ada mekanisme backup ada restore berapa lama restorenya itu harus diukur gitu kan ini yang tidak pernah dilakukan nah itu yang hal-hal harus di define di dalam policy sudah melakukan testing backup restore gitu kan sudah melakukan simulasi misalnya pada saat saya seperti ini misalnya ini kan masuk dalam bisnis kontinuitan disaster recovery plan ya tiba-tiba kita harus semua work from home apakah traffic network yang dimiliki internal organisasi cukup ketika semua orang konek ke VPN misalnya apakah VPN bebannya sudah cukup apakah VPN gatewaynya sudah cukup menampung traffic yang sedemikian besar secara lonjakan gitu ya karena sebelumnya kan tidak pernah kerja dari remote misalnya itu yang seperti itu yang harus dilakukan dibuat seberapa prosedurnya di dalam recovery juga nah ini kalau kita lihat tadi bagaimana menggabungkan dari identify protect detect response dan recover ini dalam suatu kesatuan cyber security framework ini yang bisa dijadikan sebagai guidance gitu ya gambaran utama nah ini mungkin lebih ke framework gitu ya nanti di selanjutnya adalah bagaimana implementasi secara teknikal namanya ada kontrol-kontrol nah ini saya selalu ini ada teman saya bikin namanya mas Rungga ya mas Rungga ini teman saya di satu kantor dia bikin sebuah ilustrasi jadi ilustrasinya adalah apa namanya information security itu seperti sepak bola pernah pernah lihat formasi sepak bola kan ya formasi sepak bola ini kan ada yang di belakang keeper dan back ada pemain tengah ada penyerang ada pelatih ya ada juga supporter yang meneriakan liel-liel di pinggir lapangan jadi information security itu kayak bener-bener kayak industri sepak bola dimana di belakang ini defender back center back gitu ya ini adalah orang-orang yang kayak sysadmin network engine yang pegang cm mungkin tadi mas di pak Boris menyebutkan mas Dwi ini orang yang selalu melakukan monitoring ini mas Dwi mungkin masuknya di area defender juga nih ya gitu di camp deep boot gitu ya yang memegang memang sistem gitu ya jadi bagaimana sistem owner memproteksi layanan-layanan mereka gitu kan termasuk mempertahankan mereka dari serangan siber nah inilah area-area yang diilustrasikan nih kayak goalkeeper dan defender back dan ada juga pemain tengah pemain tengah ini kan ibaratnya menyeimbangkan permainan ya menyeimbangkan antara pemain belakang dan pemain depan memberikan umpan ke pemain depan untuk pencetak gol tapi juga membantu pertahanan ketika sedang dilakukan serangan gitu ya nah ini yang midfielder ini itu diilustrasikan seperti orang-orang yang berada di area information security tadi apakah itu IT security staffnya orang-orang yang ada di risk management ada orang-orang yang di audit dan compliance mereka ini yang menyeimbangkan organisasi mereka yang bikin framework tadi ada cyber security framework dari NST bikin framework bagaimana harus align antara identify protect detect respond apakah policy-prosy sudah dibikin di organisasi tersebut kalau belum ada dibikin jadi ini yang menyeimbangkan organisasi tentunya kalau kita melakukan proteksi tanpa adanya sebuah framework atau acuan ya kita jadi kayak nggak punya arah kalau kita sudah ada acuannya frameworknya tentu kita sudah ada checklist oh apa yang belum oh disini saya belum ada saya improve disini oh disini saya belum ada saya improve kalau tidak ada acuan ya tidak ada suatu standar yang dijadikan guidance untuk melakukan proteksi terhadap organisasinya nah inilah seperti midfielder nah striker ini adalah seperti orang yang melakukan pengujian terhadap sistem orang yang menguji apakah sistemnya sudah aman misalnya disini dalam hal ini ada kayak pen tester menguji ya menguji sistem ini apakah sudah cukup secure nah ini ada formasi misalnya formasi 4-4-2 kalau di sepak bola ini formasi adalah tadi ada NIST guidance tadi NIST cybersecurity framework ISO 23001 ini adalah framework yang digunakan oleh organisasi untuk meramu keseluruhan dia based on apa inilah seperti ini ada juga pelatih ya pelatih ini kayak top management lah istilahnya board director atau mungkin kalau di camp big boot mungkin se-level echelon berapa ya ya mungkin echelon 1 atau echelon 2 gitu ya yang mengarahkan arahnya kalau keamanan informasi di camp big boot mau sampai mana seperti apa arahannya juga termasuk bagaimana masalah budgeting yang investment yang harus dikucurkan tiap tahun untuk meng-improve security di camp big boot misalnya dan juga ada supporter ya supporter ini mungkin yang paling atas mungkin termasuk supporter ini dari menteri gitu ya dari menteri pendidikan dan kebudayaan gitu ya yang memberikan yang paling atas top level yang memberikan support terhadap instansi seperti itu nah memang kalau kita berbicara tadi defense strategi selamat menikmati Pak Digit tetap terus sepertinya Pak Digit Pak Digit tes terus kayaknya Mas Endra dan Mas Dwi mungkin ada tambahan untuk mengisi waktu kosong supaya nanti kalau udah connect lagi bisa disambung silahkan Mas Dwi atau Mas Endra menambahkan atau mereview yang tadi diberikan silahkan Pak Dwi ajak berbicara mungkin ada sesuatu Pak Dwi dipersilahkan Pak Dwi saya perhatikan ini sepertinya Pak Dwi tadi saya jadi kalau saya samrekan setintas ya bahwa apa yang disampaikan Pak Digit tadi itu konsep yang dibawakan bagaimana kita mulai memahami secara holistik dari pengamanan secara utuh itu memang pendekatannya menggunakan sebuah framework begitu pada beberapa waktu lalu saya pernah diundang oleh BSSN itu terkait dengan konsep tata keamanan informasi nah di dalam dokumen itu memang cukup lengkap jadi mulai dari pemilihan teknologi kemudian dari framework yang akan diacu kemudian langkah-langkah apa yang bisa kita terapkan dari sisi teknis dari sisi manajemen itu semuanya sudah ada memang itu masih draft begitu ya tapi secara dokumen itu bisa terbaca kalau melihat dari sisi dokumen memang NIST ini proven ya kebetulan ini kan dari US framework ini sudah banyak diterapkan tapi dari sisi implementasi mungkin teman-teman tadi sempat ada yang menanyakan kalau pakai COVID-5 bagaimana versi dengan versi NIST memang disini ada beberapa pendekatan yang nanti Mas Jijit bisa detilkan tapi secara prinsip kalau kita mengacu pada dokumen dokumen yang ada itu memang nanti akhirnya kita akan pusing NIST kemudian ada COVID kemudian nanti ada beberapa framework lain yang juga sering kita dengar ada ISO 7001 series begitu itu ada beberapa komponen-komponen yang terkait dengan informasi yang cukup berizin nanti dokumen itu bisa saya share juga saya akan berikan ke teman-teman nanti link-nya akan diberikan supaya teman-teman juga memahami bahwa end-to-end-nya dari sisi pengamanan itu seperti apa sih mungkin nanti dokumen itu isinya lebih ke tekniko artinya pemilihan teknologinya kemudian letaknya dimana mohon mohon maaf pak tadi terputus siap ini mohon maaf ini indihob di rumah tiba-tiba ini apa namanya mati drop ya drop merah sinyalnya kayaknya fiber optiknya kekat kayaknya saya coba sharing screen lagi mohon maaf tadi saya ada sedikit pertanyaan ini untuk sesi saya sampai jam berapa selesainnya jadi nanti biar saya coba kira-kira karena nanti kan ada yang beberapa sedikit hands-on nanti biar saya coba estimate waktu untuk presentasinya sampai jam berapa sampai jam 12 sampai jam 12 ya Pak Boris baik kalau gitu nanti mungkin karena ini masih ada slide-nya jadi nanti saya coba ini biar nanti kita ada beberapa hands-on technical Bang Boris Mas Dijit itu kan ada kita ini ada door press tapi baiknya supaya gak ngantuk bikin quiz aja Mas Dijit oh siap bikin quiznya sekarang di tengah-tengah atau gimana sekarang aja oh sekarang aja udah ada yang ngopi tadi baik tadi kan kita sudah membahas nah ini teman-teman langsung antusiasnya langsung jalan ini ada door press ya teman-teman tadi kita sudah membahas yang NIST Cyber Security Framework ini nanti ini dulu gimana cara jawabnya atau menentukan pemenangnya gimana Mas Dwi dan Pak Boris inginnya dari chatting atau seperti apa yang paling cepat atau gimana secara saya cepat-cepatan aja di ngacung di chat kemudian dipilih kemudian resen nanti dicurut untuk jawab salah nanti turut teman-teman tinggal itu resen aja nanti saya yang membuat oh ya oke siap kalau gitu tadi di NIST Cyber Security Framework ada komponen yang detect nah ada dua disitu di dalam slide ada namanya detect apa dua komponen contoh tadi dalam detectnya itu yang disebutkan dalam NIST Cyber Security Framework silahkan nanti orang yang masukin ke chat duluan akan mendapatkan door price ini saya belum tahu door price nya apa dari Mas Dwi dan Pak Boris dari rekan-rekan gimana silahkan dari Pak Muhammad Muharrem ini Pak Dikit ya apa itu silahkan Mas Andrew disampaikan ininya Pak Muhammad apa Pak Muhammad Muharrem silahkan nah itu ada yang di chatting ada yang itu di chatting udah ada yang jawab benar itu cuman gimana nih menentukannya ya di chatting ini ada yang nyebutin pertama lockdown email mungkin Pak Chandra Purnama agak kurang tepat Pak Nova Adriansa menyebutkan DEAE dan DECM betul tapi memang yang singkatan ini masih belum ini ya masih belum terlalu details nah tapi ada jawaban di bawahnya lagi Pak siapa nih namanya AD Putra Halo Moan itu jam 10.52 jawabannya anomalist and event dan continuous monitoring nah ini benar sekali Pak AD Putra Halo Moan di chatting Mata berarti berarti ini cukup memperhatikan ini karena ini lihat menjawab banyak anomalist event ini cukup apa namanya memperhatikan berarti luar biasa nanti Pak Dijit ya siap Pak Boris Pak Dijit jangan meremehkan kita ya lihat sudah ini ya sudah mempersiapkan ini nampaknya ini luar biasa silahkan lanjut siap dilanjut karena kan slide-nya ini kan belum dikasih jadi asumsi saya tadi kalau slide-nya belum dikasih kan teman-teman belum punya jadi gak bisa nyekrol gitu kan tapi mungkin tadi ada yang nyatet di tangan jadi sudah lihat sudah ini karena kalau belum dikasih slide-nya kan bisa tinggal scroll aja ini belum dikasih sudah ada uang nanti sudah sudah cukup memperhatikan luar biasa saya lanjutkan kembali ya mohon maaf tadi terputus ini di rumah agak problem ini tadi di catet ya Mas Endro siap namanya Pak Adeputra Halo Moan Pak Poris ya 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 saya lanjutkan ya tadi disini betul sekali jawabannya adalah anomalis dan event deteksi anomalis dan event dan juga melakukan continuous monitoring untuk mendeteksi hal-hal tadi ya dari anomalis dan event tersebut ya oke saya lanjutkan kembali untuk tadi mulai defense in depth jadi nanti teman-teman ada hands-on lab jadi nanti saya akan memaparkan jadi teman-teman bisa melakukan apa namanya replikasi terhadap apa yang di hands-on lab jadi kalau misalnya nanti teman-teman ketinggalan gak apa-apa kan ada rekamannya bisa dicoba kembali nanti ya jadi nanti log-lognya akan diberikan juga saya upload ke Google Drive nanti mungkin dikoordinasikan sama Pak Endro Pak Boris atau Mas Dwi dan teman-teman pusat tim yang lainnya oke tadi kalau ngomongin framework tadi kita acuannya cyber security framework is one of the paling banyak digunakan lah di banyak organisasi nah sekarang lebih ke area technical bagaimana secara technical proses tadi kan kita semuanya ya people, proses, teknologi kalau disini mungkin lebih kepada implementasinya seperti apa ketika tadi kita sudah berbicara mengenai cyber security terhadap apa namanya framework tadi ini sebenarnya lebih kayak penjabarannya kontrol lah istilahnya disebutnya nah kalau kita lihat sebenarnya ada istilahnya defense in depth defense in depth ini terminologi yang sudah sangat sering sekali disampaikan gitu ya jadi kenapa disebutnya in depth ini kalau dilihat itu kayak bawang ya layer onion gitu ya jadi makin dari atas itu ada kalau bawangan kalau kita kupas gitu ya dikupas ada layarnya lagi dikupas dikupas sampai paling bawah jadi ini kayak ilustrasinya itu kayak onion layer gitu ya jadi di paling atas ini ada perimeter ya perlindungan kayak garda terdepan teknologi-teknologi perimeter yang memprotect tadi disebutkan sama Mas Dwi di awal kayak IPS terus kayak firewall gitu ya lalu ntar bagaimana di bawahnya itu ada di network ya ada network access control contohnya nanti kita lihat lagi secara detail dari sisi teknologinya apa lalu di bawahnya network apa? ada host endpoint server tempat ditaruhnya aplikasi-aplikasi kita itu kan di server kan Windows server Linux server mungkin ada yang pakai Solaris juga jadi di endpoint pun ada proteksinya di server ada proteksinya tadi ada mungkin endpoint protection terhadap malware terus juga ada proteksi kayak firewall yang sifatnya firewall di host gitu ya terus juga ada juga kayak data loss prevention yang ada di host di endpoint gitu ya terus di bawahnya host atau endpoint ada apa? ada aplikasi karena kan di bawahnya server itu kan pasti akan running application gitu kan apakah itu web application punyanya teman-teman atau aplikasi apapun lah gitu aplikasi apa namanya application-application server yang tempat menampung memang layanan-layanan yang teman-teman punya gitu ya nanti bagaimana ngeproteksinya ada application security layer ya kita sebutnya web application security misalnya juga banyak proteksi lain di area security di application gitu ya lalu tentunya yang paling ujung paling bawah adalah data karena di dalam aplikasi aplikasi ini kan hanya front end gitu ya yang kayak misalnya contoh kayak tadi disampaikan sama Pak Hasan gitu ya Pak Kapus bahwa ada kemarin Tokopedia ya kan yang kebobolan Tokopedia ini kan aplikasi layanan ya kan tapi di dalamnya ada apa? ada informasi kita data kita belanjanya kita apa transaksinya kemana alamatnya dikirim kemana gitu kan itu adalah data makanya tetap di bawahnya aplikasi ada lagi data yang memproteksi kenapa? karena tadi jangan sampai ada data yang leak loss apa namanya di untuk diproteksi gitu ya nanti ada lagi istilah data itu data loss prevention gitu ya jadi memang setiap layer ini dari mulai perimeter ada protectionnya perimeter security network security host atau endpoint security application security data security jadi masing-masing ini mencoba melindungi satu sama lainnya jadi sehingga kita tidak hanya cuma satu satu perimeter jadi semakin ke dalam itu semakin depth makanya disini disebutnya defense in depth jadi proteksi defense dalam kedalaman semakin dalam itu tetap ada proteksinya untuk mencegah misalnya perimeternya tembus networknya tembus hostnya tembus nah ini applicationnya masih ada gitu misalnya atau dari data nya sendiri ada gitu misalnya hacker sudah berhasil masuk nih sampai ke server sampai berhasil ngebobol aplikasi tapi ternyata datanya ketika mau di exfiltrate keluar misalnya ada teknologi yang ngeprotect untuk ngeblok ada data exfiltration misalnya teknologi kayak data loss prevention data leak prevention nah itu yang walaupun semua udah bobol dari atas gitu ya tapi ternyata ada satu teknologi ada proteksi di data sehingga alhamdulillah gitu datanya gak jadi bridge gitu ya walaupun layer nya udah sampai attack nya sudah sampai masuk nah ini tujuannya bagaimana adanya layering ini menjaga satu sama lain satu lingkaran sama lain gitu ya untuk saling menjaga seperti itu kayak tadi ini defensive information assurance konsep yang memprotect multiple layer security control yang ditarapkan yang in place yang ditaruh di sebuah sistem IT gitu ya strateginya adalah untuk memprofit redundansi jadi menyediakan redundansi ya untuk memprotect antara satu layer dan layer lainnya tentunya pasti akan ada pertanyaan nanti pertanyaannya seperti apa apakah dengan implementasi defense in def ini tidak apa namanya ini apa namanya budgetnya tidak habis ya masih ada pertanyaan yang paling utama seperti itu ya mengenai budget apakah budgetnya tidak ya tentu saja nanti kita akan kembali lagi apa namanya gak semua itu harus dilakukan dengan investasi dengan budget bisa juga mengimplementasi teknologi-teknologi open source tapi depends on needs depends on kebutuhan ya kebutuhannya sampai mana apakah perlu melakukan investment di sisi komersial apa perlu investasi di open source saja gitu ya itu tentu tergantung dari kebutuhan masing-masing apa namanya bisa nanti diimplementasikan seperti itu nah ini untuk mengimplementasikan defense in def nya ini secara technical ada namanya 20 security control dan ini apa namanya 20 security control ini yang menjadi apa namanya sebuah standar bukan standar sebuah acuan yang bagaimana kontrol-kontrol terhadap teknologi setiap teknologi ini dipunyai oleh sebuah organisasi ini nanti kita lihat kontrolnya seperti apa jadi ini mungkin saya agak cepatkan karena sudah jam 11 mungkin sekitar 15 menit nanti biar nanti 45 menit terakhir ada hands on let nya jadi akan saya segera sempatkan key point-key point nya saja yang akan saya bahas di 20 security control jadi kalau kita ke 20 security control ini dibuat oleh CIS center of internet security dia bikin namanya 20 critical security control nah ini ada 5 kontrol pertama yang bisa mengeliminasi majority celah keamanan dalam sebuah organisasi mulai dari inventory authorized and unauthorized device software terus juga secure configuration continuous vulnerability assessment and remediation juga control of use of privilege admin nah ini saya coba bahas dulu yang ini pertama ini saya agak cepatkan gitu ya ini inventory device ini kayak tadi di awal di framework cyber security NIST apa di bagian identifikasi kan adanya identifikasi device identifikasi aset software yang dimiliki aplikasi gitu kan nah tujuannya disini nanti inventory device dan software ini ini kan kalau point 1 sama 2 nya inventory device point 2 nya software tujuannya buat apa biar kita tahu oh Bcam Deepwood punya 10 server utama yang pakai Windows Server 2016 backend nya ada ii server versi 9 terus MS SQL 2016 dan lain seterusnya itu di data di inventory server nya ada physical atau bentuknya VM terus apa namanya hardware nya tipenya apa device gitu kan nanti kalau ada kegagalan di device tentunya harus bisa cepat dong jangan sampai nanti oh itu kemarin device nya rusak problem sehingga terganggu availability kalau di security kan 3 komponen CIA confidentiality integrity availability begitu hardware device nya problem harus segera diganti kalau kita gak punya aset inventory device itu serial number nya apa tipenya apa mungkin memorinya tipe yang seperti apa kita gak bisa tahu sehingga ketika terjadi insiden tadi availability terganggu kita tidak bisa dengan cepat apa namanya melakukan proteksi terhadap apa yang dimiliki nah ini inventory device tentunya perlu dilakukan pendataan tadi di pasal identifikasi software di dalamnya tadi ada apa dia pakai apa oh di dalamnya ada application server ada web server database server jangan sampai ini seringkali terjadi nih bapak-bapak ibu-ibu juga di server itu ada aplikasi-aplikasi yang terinstall yang padahal tidak dibutuhkan sehingga ini ketika ada vulnerabilities di software tersebut menjadi entry attack gitu ya eh dia gak sadar bahwa software tersebut di install di dalam server tersebut ini seringkali terjadi gitu ya misalnya contoh ngapain ini web server doang kok ada FTP server di install ya ternyata mungkin waktu itu adminnya lagi coba buat mindahin data gitu ya cuman setelah selesai mindahin data yaudah FTP servernya di open aja gitu gak lupa dimatiin servisnya lupa gak di disable gak di install sehingga besoknya ternyata ada attacker berhasil masuk dari FTP server karena ada FTP server portnya open gitu ya kan di brute force user FTPnya masuk berhasil ngambil data-datanya nah ini yang kadang-kadang yang lupa karena oh iya ini gak seharusnya gak ada FTP server di dalam server ini gitu nah ini termasuk adalah bagaimana kita mengidentify apa-apa saja yang harus dimiliki oleh sistem tersebut apa yang boleh atau yang tidak sehingga kalau loh kok pas tadi sempat di mention Pak Dwi juga di awal di scanning vulnerability scanning kok ada banyak service yang jalan disitu ya ini kok server database tapi ada service running yang lainnya gitu ya yang seharusnya gak boleh gitu misalnya nah itu kan kita harus mengidentifikasi ini sebenarnya server untuk apa boleh gak di installi software-softwarenya belum kalau software-softwarenya yang software-software yang misalnya ada vulnerabilitiesnya tentu kan harus di maintain harus dilakukan patching makin banyak software atau aplikasi yang terinstall di dalam suatu sistem kita harus maintain makin banyak lagi harus rajin melakukan patching harus melakukan hardening semakin pusing lah istilahnya seperti itu juga ada sphere configuration jadi bagaimana ketika kita melakukan konfigurasi ini termasuk dalam halnya tadi di bagian di awal Mas disampaikan ada hardening bagaimana server-server itu dilakukan hardening bagaimana setelah dilakukan hardening itu sebelum masuk ke production dilakukan hardening dulu misalnya jadi sehingga memastikan bahwa konfigurasi-konfigurasi sistem yang akan naik ke production apakah itu nanti dipublish di internet sudah cukup dilakukan maintain konfigurasi yang secure ini yang sering terlupa banyak terlupa nah ini vulnerability assessment harus dilakukan secara rutin untuk mengidentifikasi adanya software vulnerability yang ada di sistem sehingga kita tahu jadi kalau misalnya biasanya dilakukan menggunakan automated scanning tools jadi kita tinggal scanning aja sebenarnya tidak terlalu sulit dilakukan ini hanya saja nanti kita tinggal apakah butuh investasi toolsnya untuk penelitif assessment atau menggunakan open source untuk melakukan continuous jadi tahu nih hari ini ada vulnerabilities di server camdickboot or ID ada 10 oh berarti dibenerin deh dari 10 ini dibenerin 5 besok di scan lagi harusnya sisa 5 doang nanti secara continuous diperbaiki diperbaiki sehingga meminimalisir celah kerantangan yang ada di sistem terus ada malware defense blok bagaimana adanya proteksi terhadap anti-malware di endpoint ini yang kadang-kadang juga masih skip gitu ya karena udah server udah lah karena gak ada yang akses bukan user kayak tiap hari login ini sebenarnya gak perlu melakukan malware defense gitu kan gak perlu pakai antivirus security padahal di server justru kebutuhan akan malware defense sangat dibutuhkan untuk memproteksi server tersebut dari malicious malicious software misalnya application software security nah ini yang kadang-kadang juga menjadi sebuah mandatory terutama kalau sudah banyak aplikasi-aplikasi yang publicly available di internet diakses orang banyak bagaimana application security ini nanti itu bahasa teknikalnya di sisi teknologi adalah semacam web application firewall nah sebenarnya gak juga harus melakukan investment dengan membeli perangkat bisa juga dengan menggunakan open source juga semacam security dan ada banyak open source teknologi terkait dengan web application security dimana fokusnya memang bedanya dengan perimeter security seperti firewall namanya NGFW fokus memang application security software security ini lebih kepada vulnerabilities yang menyerang aplikasi attack-attack yang ada di layer 7 yang menyerang seperti SQL injection cross-site scripting dan banyak celah-celah keamanan dari aplikasi web wireless device control nah ini juga salah satu control yang apa namanya kadang tidak 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 di notice gitu ya jadi bagaimana sebenarnya setiap penggunaan wireless device control ini juga tidak tidak di control gitu misalnya ada satu access point bisa diakses siapa saja biasanya ada beberapa mekanisme bagaimana mengontrol penggunaan wireless device misalnya contoh kalau di campdickboot misalnya sudah ada access point yang dimanage gitu ya nanti kalau dia login sebagai guest atau dengan menggunakan credential guest maka segmennya akan dipisahkan dengan segmen user jangan sampai misalnya ketika dia dapat akses guest sama dengan akses orang-orang yang bekerja menggunakan laptop gitu ya stuff kenapa ya nanti jangan-jangan guestnya ini orang-orang yang pinter gitu bisa ngehack gitu dia bisa melakukan scanning jadi bagaimana adanya kontrol juga terhadap device-device yang melakukan otorisasi terhadap perangkat wireless yang ada di milik masing-masing internal organization data recovery capability ini masuk tadi kalau di NIS itu kan ada yang risk recovery tadi nah ini data recovery capability bagaimana biasanya lebih related ke backup software-software backup mekanisme yang digunakan untuk backup biasanya kalau di operating system kayak misalnya di virtualization mereka ada mekanisme backup jadi saya lihat ada di chatting bagaimana mereka sering-sering snapshot betul sekali cuman sering-sering snapshot juga ada considerationnya jadi snapshot itu juga terkait dengan storage biasanya jadi seberapa sering nih misalnya mekanisme storage oh snapshot saya cukup untuk 20 kali snapshot berarti nanti dimana retensinya berapa kali snapshot misalnya kalau udah snapshot ke-20 maka snapshot yang ke-21 itu mereplace snapshot yang pertama waktu itu nah itu yang hal-hal seperti itu yang juga perlu dikonsider karena terkait dengan backup policy juga kan ada apa namanya ada policy-nya retensinya berapa lama baik pak yang di Kalimantan silahkan nah terus bagaimana ketika kita punya teknologi untuk melakukan backup backup dan restore juga banyak sekali teknologi baik itu yang komersil yang open source atau bawaan sistem atau bawaan tools virtualization kalau teman-teman sudah menggunakan virtualization seperti apakah itu VMware atau Proxmox atau menggunakan OpenStack itu ada banyak capability di sana jadi di sini adalah sebagai checklist jadi nanti ini sebenarnya kayak semacam checklist nih Pak Bapak Ibu punya 20 kontrol dilihat nih kontrol apa saja yang organisasi sudah punya misalnya dari 20 saya baru punya 5 gak apa-apa nanti di improve tahun depan saya mau nambah 3 kontrol nih security jadi ini bisa memberikan gambaran juga terkait roadmap kan kadang-kadang di setiap organisasi diminta roadmap-nya apa nih tahun depan mau improve di bagian apa nah ini bisa dijadikan sebagai kayak checklist ya jadi sebacam peta jalan apa yang sudah kita punya gap-nya di mana apa yang harus kita improve apa yang kita belum implementasikan nah ini Pak besok kita mau implementasikan data recovery capability gitu kita mau apa namanya invest di sisi data recovery tools untuk software virtualization misalnya atau malware defense tadi belum ada protection endpoint security jadi ini kita bisa memberikan gambaran juga dari kontrol-kontrol ini kita yang sudah miliki apa nah ini terkait dengan training and skill assessment tadi juga ada di bagian cyber security NIST di protect ya apa namanya mengenai awareness and training ini tidak terkait dengan teknologi ini lebih kepada proses bagaimana di setiap organisasi ini harus punya security awareness training dan skill assessment melihat bagaimana kebutuhan tadi misalnya ada di edu t-shirt ada berapa orang saat ini dan knowledge apa yang dibutuhkan untuk teman-teman di edu t-shirt misalnya knowledge di incident response knowledge di forensi terus kalau teman-teman yang di infrastruktur berarti bagaimana punya knowledge skill di computer security defense jadi nanti misalnya ada kebutuhan untuk training atau sertifikasi apa jadi itu nanti bisa diurutkan masing-masing oh kalau di bagian teman-teman di edu t-shirt butuh training-training yang related incident response forensi kalau teman-teman yang di programming programmer aplikasi berarti lebih ke security programming gitu kan programming security application security itu ada kalau teman-teman di network oh yang di network security berarti itu ada training-trainingnya oh yang di bagian sistem sistem administrator ada nanti di bagian sistem security seperti apa trainingnya seperti cyber defense certification atau training itu juga bisa memfulfill adanya gap itu tuh ini harus dibikin programnya satu tahun apa aja yang harus yang mau di develop skill-nya siapa aja yang mau di develop orang-orangnya dan spesialisasinya apa yang mau di develop ya tadi secure configuration sudah dibawas juga di awal yang terkait dengan yang lima bagaimana konfigurasi yang secure terhadap device server aplikasi juga ya terhadap kalau device contohnya file router switches konfigurasinya dengan best practice biasanya setiap device ini ada namanya hardening guide jadi nanti kalau teman-teman mungkin saya coba masuk ini yang paling mudah sebenarnya melihat saya sharing screen lagi disini ada namanya CIS tadi termasuk yang bikin 20 security control CIS ini dia punya apa namanya CIS benchmark di CIS benchmark ini ada banyak sekali teknologi-teknologi yang bisa dijadikan ada panduannya untuk hardening guide misalnya server Bapak Ibu pakai Windows server 2016 itu nanti di CIS benchmark ini ada hardening guide untuk Windows server 2016 kalau misalnya servernya pakai Linux Ubuntu CentOS Red Hat itu ada disini guidance hardening untuk mengamankan server Linux kalau punya perangkat security network security Fortinet Palo Alto Cisco dan lain-lain disini ada hardening guide jadi ini bisa dijadikan sebuah baseline untuk melakukan namanya secure apa namanya core configuration mengamankan konfigurasi-konfigurasi perangkat ini mohon maaf sepertinya agak agak lemot karena saya pakai tether handphone internetnya di home-nya mati oke saya lanjutkan tadi configuration limitation and control of network ini tadi adanya segmentasi di network jadi bagaimana nggak flat saya pernah melihat organisasi yang sudah besar networknya masih flat antara segmen user segmen server itu masih menggunakan satu segmen yang sama atau mungkin antara server farm dengan DMZ itu servernya dengan masih menggunakan segmen yang sama ada risiko-risiko disitu kalau tidak ada pembatasan terhadap akses kontrol di network ketika ada sebuah taker berhasil masuk dari satu segmen ketika dia ingin pivot movement dari server tersebut ke server lain kalau nggak ada limitation dan kontrol di network itu dia akan bisa dengan mudah berpindah dari server tersebut loncat ke server lain untuk melakukan pivot nah ini yang harusnya kita hindari kita memberikan tadi ada pembatasan ada segmentasi dari sisi network juga kalau di network itu ada network akses kontrol bagaimana setiap orang yang masuk misalnya orang pakai laptop connect ke network dia sudah di define make address sekian hanya bisa masuk ke segmen sekian yang segmen lainnya di disable orang-orang yang ada di bagian lantai 4 misalnya push datip itu boleh ke segmen server dan di define make addressnya yang sekian 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 boleh masuk ke segmen-segmen berikut atau kalau orang-orang di luar dari make address berikut karena bukan orang push datip maka tidak diizinkan jadi ada pembatasan dari sisi network jadi ini untuk mencegah adanya hal-hal yang tidak diinginkan orang-orang yang tidak punya akses permit diizinkan untuk mengakses ke segmen-segmen lain misalnya control of use of admin privilege nah ini juga kadang juga lupa bahwa sebenarnya penggunaan privilege user administrator root itu juga sebenarnya harus diatur dan dimonitor maksudnya seperti apa karena kalau kita tahu banyak organisasi yang masih bertukar sharing password administrator orang bisa dengan mudah misalnya eh gue binjem dong user admin gitu ya sehingga ketika nanti ada insiden gitu ya susah nge-tracknya pada saat ini siapa yang gunain user ini orangnya tidak diketahui siapa karena yang punya akses administrator banyak gitu misalnya tidak ada kayak semacam oh user digit dimasukkan ke group administrator jadi yang hanya dimasukkan di group administrator hanya diusur tertentu nah itu kadang banyak organisasi juga belum ada pembatasan atau bagaimana mengontrol penggunaan user-user yang punya privilege gitu ya ini tadi limitation control sudah eh sorry ini mundur boundary defense nah kalau boundary defense ini sebenarnya lebih ke firewall teknologi-teknologi firewall yang mengontrol apa namanya tadi dari sisi perimeter security audit logs nah tadi mas Dwi sempat mention di awal bagaimana server-server di maintain lognya ya di maintain lognya di logging tentunya kalau mau dimonitor sama CM atau log management harus diidentify dulu kan security audit lognya di enable banyak sekali yang server-server tidak dilakukan enable security audit policy-nya sehingga ketika terjadi insiden kita mau minta pak kita minta lognya oh gak ada lognya ternyata di servernya karena gak pernah di enable security audit policy-nya misalnya nah ini yang harus juga dibikin semacam nanti di policy bagaimana melakukan enablement terhadap security audit log nah ini mungkin saya kasih contoh buat teman-teman nanti untuk secara teknikal bagaimana policy untuk melakukan logging melakukan logging nah ini saya kasih saya share lagi nanti ini bisa jadiin rujukan ini cukup lengkap apa saja yang harus di enable gitu ya ini ada sebuah reference dari sebuah website namanya malware archaeology dia itu ada semacam cheat sheet atau semacam guidance log-log apa saja nah ini yang harus dilakukan logging apa saja yang harus dimonitor yang harus di enable sehingga nanti ini ketika pengen di forward lognya ke log management ke SIM itu bisa di implementasikan dengan mudahan bagaimana nanti apa saja yang harus di enable sorry Windows logging Windows advanced logging cheat sheet ini ada cheat sheet jadi apa saja yang harus di enable contohnya untuk yang kasusnya ini ini contoh Windows advanced logging nanti teman-teman bisa ini aja dicatat malware archaeology slash cheat sheet nanti disini ada configure terkait yang Windows nanti yang Linux juga ada logging apa saja mana contohnya apa saja misalnya disini di cover Windows 7 8 10 server 2016 2019 nah ini apa saja yang harus di enable system audit policy success and failure process creation success and failure ini nanti ada di audit policy audit policy di Windows ini nanti bisa di configure teman-teman apa saja yang harus di enable system audit policy privilege use object access detail tracking account logon siap digit karena waktu sudah jam 11.20 mungkin di stop dulu kita akan bacakan pertanyaan yang masuk terus lebihnya open mic ya ya boleh siap kalau begitu pak nanti sekalian habis itu hands on ya silahkan pak boris tadi yang menarik tentang mas Andrew tadi apa pertanyaannya ada yang ini mungkin silahkan atau mas Dwi tadi aku lagi nyatot yang pemenang tadi mas Ade ya mas mas Dwi ini ada pertanyaan ini mas Dwi siap mas Dwi ini dari Dendy Pratama ini terkait dengan framework ya ya NST versus COVID ini kira-kira kalau secara pemilihan bagaimana nih gitu-gitu oh ya kalau COVID sendiri memang sebenarnya framework yang general untuk IT Pak siapa mohon maaf tadi yang bertanya saya lupa Dendy Pratama Pak Bendy ya jadi Pak Bendy memang kalau COVID itu sebenarnya framework yang digunakan general untuk IT Pak jadi memang kompleks sebenarnya karena kalau IT ini kan security kan part kecilnya saja nanti ada operation gitu ya ada terkait audit itu masuknya di COVID cuma kalau memang terkait dengan framework yang secara general untuk IT ini kita berbicara mengenai divisi IT keseluruhan itu memang biasanya digunakan COVID itu Pak namun kalau kita berbicara tadi moment lebih spesifik memang ke area cyber security keamanan informasi ini yang umum lazim digunakan untuk multi organization ini seperti NST cyber security framework tadi jadi memang kalau di COVID sendiri ada security tapi memang itu hanya menjadi part kecilnya saja tidak terlalu details seperti apa yang disampaikan tadi di dalam NST cyber security framework karena di COVID aspek-aspeknya lain di luar security juga lebih banyak seperti itu semoga menjawab Pak mungkin ada lagi tadi pertanyaan yang lain yang sudah dicatat ada dari LPP Papua itu menanyakan apakah aman menyimpan username password di fitur penyimpanan browser ini maksudnya di oh iya di save password ya tidak disarankan kenapa karena ada beberapa malware yang sifatnya javascript malware di browser jadi ada kayak aplikasi-aplikasi Pak misalnya Bapak ini mohon maaf sebelumnya jadi ini yang sering kali menginfeksi ini kayak situs-situs porno Pak jadi situs-situs porno itu banyak sekali yang ada menyisipkan malware di dalamnya nah malware-malware yang disisipkan melalui javascript di browser di website-website yang terkontaminasi tadi itu banyak yang mencuri atau men-steal kayak password-password yang disave di dalam browser Bapak kan kadang-kadang kalau kita login nanti ada save-save gitu ya disave di browser itu tidak disarankan karena begitu malware tersebut dari browser menginfekt apa namanya user dia akan bisa mencuri kredensial-kredensial yang sudah disave di dalam browser jadi sebisa mungkin kalau misalnya mungkin karena kita tahu lah layanan yang kita gunakan kan banyak dan apalagi kalau sekarang setiap layanan beda-beda passwordnya misalnya tadi Tokopedia passwordnya beda Bukalapak beda Gmailnya beda mungkin punya layanan kayak beda disarankan ada tools namanya password manager jadi disarankan Bapak menggunakan password manager banyak sekali password-password manager yang gratis itu bisa di googling tools password manager salah satu yang terkenal kayak LASPAS L-A-S-T-P-A-S-S itu apa namanya juga banyak digunakan jadi itu bisa digunakan sebagai alternatif untuk menyimpan password jadi nanti sebenarnya nanti mekanismenya kalau di password manager itu kita cukup menyiapkan satu master password nanti password-password untuk tiap kredensial tiap layanan itu nanti akan degenerate gitu disitu jadi kita tidak perlu mengingat satu-satu passwordnya nanti kita cukup gunakan password manager saja seperti itu Pak semoga membantu ada lagi mungkin pertanyaan yang lain mungkin open mic open mic mungkin oh boleh kalau ada yang mau di apa namanya mau ngomong ya dikasih dikasih mic silahkan silahkan mumpung ada alinya nih silahkan teman-teman silahkan Pak Kurnia Prayoga Pak Kurnia Prayoga jadi Pak Amit I'm sorry silahkan silahkan Pak ya ini di-unmit dulu Pak Pak Kurnia dan Pak Ahit I'm sorry mungkin biar bisa nah itu di-unmit dulu oh ya selamat siang Pak Ahit I'm sorry selamat siang Pak itu tadi mengenai password manager itu sampai keamanannya sampai ke tingkat apa itu Pak kan ada password manager satu saja nanti tinggal manage nah itu bagaimana itu Pak mau perjelasannya lebih lanjut ya jadi nanti ya jadi terima kasih Pak Ahit jadi memang di password manager itu mungkin saya sambil sharing screen ya boleh-boleh silahkan jadi di password manager ini itu sebenarnya aplikasi-aplikasi seperti aplikasi desktop Pak jadi nanti aplikasi desktop ini yang Bapak bisa gunakan untuk apa namanya menyimpan password-password yang lainnya tentunya keamanannya memang sudah cukup diuji juga gitu ya untuk menyimpan karena nanti mekanisme bagaimana dia meng-encrypsi password yang sudah kita masukkan gitu ya karena memang namanya password manager dia memanage banyak password gitu dan memang security practitioner di luar sana juga orang-orang yang di cyber security biasanya tidak menyimpan password itu atau dalam bentuk hapalan atau di hapal atau bahkan dicatat gitu ya jadi untuk lebih efektif memang kebanyakan itu adalah menggunakan tools-tools seperti password manager dan password-password yang sudah disimpan tentunya nanti sudah di-encrypsi di dalam komputer ya di dalam aplikasi desktop tadi yang di komputer kita misalnya contoh laptop kita kecurian gitu atau laptop kita ini terus apakah dengan serta-merta orang tersebut bisa masuk ke password managernya tidak tentu saja tidak gitu karena data-data yang kita simpan itu sudah ada enkripsinya jadi sudah proteksi layer-nya sudah cukup banyak sehingga nanti membuat ketika apun laptop kita tercuri gitu ya itu meminimalisir upaya bagaimana si attacker mencuri password-possword yang ada di dalam password manager tersebut seperti itu Pak antar satu lagi Pak Pak Digit siap boleh itu untuk yang PC untuk yang apa mobile phone bagaimana Pak password manager bisa juga juga Pak kan teman-teman yang lain juga banyak yang menggunakan itu ya jadi jadi kayak contoh kayak tadi LastPass OnePass itu multi-platform Pak jadi memang bisa digunakan tidak hanya di PC rata-rata mereka juga sudah punya saya share ya disini sudah punya aplikasi-aplikasi berbasis Android nah ini contohnya kayak password manager ini LastPass OnePassword Keeper dan lain-lain ini juga punya password manager untuk aplikasi mobile jadi rata-rata karena memang mobility kita sudah semakin sering dengan menggunakan mobile device tentunya penyedia password manager ini juga bikin ya bikin aplikasi mereka untuk aplikasi mobile seperti itu Pak pada awal-awal penggunaan Zoom ini kan tershare kabar dari ah banyak macam-macam jangan Zoom kalau anggap punya akun bank apa mobile banking ya mobile banking nah gitu itu Pak iya jadi memang berita mengenai Zoom ini cukup apa namanya tersebar cepat ya Pak memang pertama seperti ini itu kebenarannya belum ada yang sampai memvalidasi apakah benar gara-gara Zoom pertama itu tapi gini yang satu yang bisa saya sampaikan karena memang ini sudah ada faktanya terkait dengan Zoom vulnerabilities memang waktu awal-awal sebelum adanya WFI ini Zoom itu banyak ada celah keamanan contoh dia ketika ada lagi webinar seperti ini bisa upload file ada ngasih link kalau dia ngeklik linknya itu bisa ada takeover account cuman gak lama si Zoom itu memperbaiki gitu ya nah memang Zoom dan layanan lainnya tentunya juga punya celah keamanan namun memang semacam Zoom dia meng-improve security-nya setelah ada laporan-laporan terkait dengan insiden-insiden jadi ada patching makanya belum lama ini saya sekarang ada patch waktu itu jadi Zoom-nya saya patch gitu kan ada perbaikan nah segas ada improvement nah selama ada juga ini saya share ada teman-teman dari kebetulan saya saya aktif di komunitas namanya SIDEF Cyber Defense Indonesia jadi Cyber Defense Indonesia ini menerbitkan majalah Pak setiap bulan eh setiap bulan setiap kuartal ini websitenya di sidef.id ini ada satu tutorial bagaimana kita menggunakan Zoom tapi Zoom-nya itu kita hardening konfigurasinya contoh ini yang hari ini dilakukan sama teman-teman Kambikbud Pus Datik ini cukup bagus peserta itu semua tidak bisa punya akses terhadap mic ataupun terhadap layar sehingga hanya orang-orang yang sudah di-allow ya otomatis ini akan menghindari adanya Zoom-bombing kayak kemarin pernah ada terjadi di One Thickness itu kan tiba-tiba orang masuk ini sebenarnya waktu ada kasus tersebut yang One Thickness ada orang-orang kok posting foto porno ya mungkin lihat beritanya ya itu karena pas lagi Bapak lihat di Instagramnya One Thickness itu di-share meeting ID-nya dan password-nya sehingga siapapun bisa join di situ begitu orang yang mempunyai niat jahat mempunyai niat jahat masuk dengan meeting ID tersebut karena tahu password-nya dia akan bisa sharing screen kan karena kan semuanya tidak dibatesin orang-orang semua bisa sharing screen waktu itu jadi semua bisa seperti panelist sekarang nah yang sekarang dilakukan sama Candy Booth sudah cukup oke ini agak cukup lemot nanti Bapak bisa lihat di website-nya si Dave itu ada majalah nanti dibuletin nih link-nya si Dave skateri buletin ini ada bagaimana menggunakan Zoom itu di-harden di-harden-nya gimana contohnya kayak tadi ketika masuk setiap orang harus di-admit kalau sekarang kan di-Zoom harus di-admit ya satu-satu bener nggak ini orangnya siapa oh di-admit boleh masuk tiap yang masuk apa namanya kayak sekarang mode-nya dibatasiin nggak boleh nge-share screen nggak boleh dapet microphone hanya kalau di-lo baru dapet microphone atau boleh share screen jadi ini sudah langkah namanya hardening itu sudah cukup jadi memang sebatas kalau kita melakukan pengamanannya sudah cukup baik dengan menggunakan Zoom sudah cukup menurut hemat saya sudah cukup aman jadi memang di awal-awal banyak sekali yang apa namanya istilahnya membobardir Zoom membobardir Zoom dengan banyak ya ini juga terkait dengan entah itu masalah perang terkait bisnis juga dan yang terkait yang tadi terkait dengan orang begitu habis nggak lama buka Zoom terus Gmail-nya di-hack itu kan ada sempat heboh buru SD ya kalau nggak salah itu sebenarnya belum diketahuin apakah memang bisa saja gini pak kebetulan pas dia habis pakai Zoom kebetulan mungkin dia nggak lama sebelumnya habis browsing di cafe terus mungkin akunnya sudah ke-sniff gitu kan akunnya sudah diketahuin orang atau mungkin ini kayak yang kasus kayak kemarin Bukalapak itu kan password-password orang sudah diketahuin di internet itu kalau kita cari Bukalapak database username dan password itu sudah ada bisa jadi orang itu menggunakan akun Bukalapak dengan username apa password-nya apa itu sama dengan Gmail-nya dia mungkin kebetulan nggak lama dia sebenarnya habis pakai Zoom terus tiba-tiba akun Gmail-nya kehe nah terus tiba-tiba dia bilang oh saya nggak lama habis pakai Zoom kena Gmail saya kehe itu kan sebenarnya belum sampai benar-benar dilakukan investigasi sama orang tersebut kita nggak pernah tahu sebenarnya memang apakah gara-gara Zoom-nya itu atau sebenarnya ada alasan lain orang tersebut berhasil di-hack mungkin kan masalah di-hack akun Gmail Facebook itu kan seringkali terjadi juga ya kan benar-benar seringkali terjadi kita nggak pernah tahu karena mungkin kebetulan dia habis pakai Zoom gitu kan karena Zoom kan populer dipakai banyak orang lah majority sekarang jadi mungkin dia nggak lama habis pakai Zoom terus tiba-tiba akun Gmail-nya mungkin dia kehe mungkin dia jadi berasumsi bahwa wah ini gara-gara Zoom karena kita nggak tahu sebenarnya faktualnya apa yang dia lakukan di video itu kan sebenarnya nggak ada yang tahu karena nggak ada yang jaman itu dikasih juga kan di laptopnya dia nah itu kita yang belum-belum belum tahu gitu itu apakah sebenarnya fakta atau memang kebetulan pada saat itu akun yang Gmail-nya dia kehe terus nggak lama sebelumnya dia pakai Zoom gitu ya betul sekali Pak itu jadi memang belum bisa kita berikan secara fakta kalau memang belum ada identifikasinya mungkin itu Pak yang bisa saya informasikan seperti itu Pak akhir-akhir silakan kalau yang lain ada pertanyaan terima kasih Pak Den siap ada lagi nih Pak sedikit siap Mas Endro Pak Putra Prayoga silakan siap Pak Putra silakan ya terima kasih Mas sebenarnya hampir sama dengan tadi pertanyaannya udah banyak di apa ditanyakan udah cuman kalau untuk password sendiri itu sebenarnya kalau keamanannya itu memang harus dikombinasi besar-kecil angka atau itu bagaimana masuk ke aja sih Mas betul kalau password memang Pak Purnia memang disarankan best practice itu yang pertama kombinasi huruf besar dan kecil yang kedua kombinasi angka lalu yang ketiga ada special character special character ini kayak pager dolar ad gitu ya tanda seru persen gitu ya jadi antara empat itu besar-besar huruf kecil terus angka special character itu sudah cukup kuat dan di minimal 8 karakter nah saya kadang-kadang juga selain ini kadang kan waduh ribet ya kalau ada kombinasi seperti itu gitu nah ini ada istilah sebenarnya membikin ini saya share ya tapi ini mungkin XKCD password jadi ada ada beberapa ini ada beberapa kayak kalau anak sekarang itu bilangnya meme gitu ya meme terkait dengan password tapi ini meme-nya meme-nya geek nih pak meme-nya geek artinya orang orang cyber security atau orang geek ini saya share screen terkait dengan password strength kelihatan ya layar saya ya ya kelihatan ya ini kalau boleh lihat disini nih ya ini ada meme namanya ini ada komik ini komik SKJD ini komik-komik buat orang-orang geek orang security dia bikin seperti ini mengenai password strength ini contohnya meme-nya gitu ya ada ini tadi yang seperti diberikan ada huruf besar huruf kecil ada common substitution ini common substitution kayak huruf A diganti sama 4 atau huruf I diganti jadi 1 gitu ya jadi ada door entry jadi ini kalau kalau di bahasa Inggrisnya through by door entry gitu ya ada huruf besar huruf kecil ada common substitution ini O jadi 0 A jadi 4 ada special character ada angka dengan kombinasi password cracking jadi kalau sekarang mesin password cracking itu banyak yang canggih-canggih Pak orang untuk meng-crack password itu banyak punya tools hardware yang canggih dengan kemampuan password cracking yang canggih ini password seperti ini bisa di-crack dalam waktu 3 hari kalau dia bisa menebak 1000 tebakan per detik tentunya ini juga perlu hardware untuk nge-crack yang bagus gitu ya jadi kalau dia punya hardware untuk 1000 tebakan per detik ini password yang seperti ini bisa di-crack dalam waktu 3 hari difficult to apa namanya difficult to remember heart jadi susah diinget troba door tadi T 0 apa O ya gitu ya susah diinget tapi gampang ditebak gitu nah yang kedua ada satu namanya password namanya 4 random common words correct words battery stable jadi 4 kayak 4 kata random jadi 1 jadi password untuk menebak seperti ini dia butuh dengan tebakan yang sama 1000 tebakan per detik ini butuh waktu 550 tahun untuk berhasil nge-crack difficult to guess kesulitan untuk ditebak susah difficult to remember easy karena sangat mudah makanya disarankan juga kalau misalnya bikin bikin password itu misalnya gini nasi padang enak banget nah itu kan 4 karakter yang panjang gitu dan mudah diingat gitu kan atau misalnya balonku ada 5 rupa-rupa warnanya gitu pernah gak? bikin password panjang gitu tetapi dari judul lagu dari lagu gitu ya misalnya lagunya lagu favorit apa gitu kan tapi 1 lagu pertama itu walaupun karakternya banyak itu kita gak perlu ngapal itu itu sih sebenernya teknik bagaimana menghapal atau mengingat password atau yang lebih mudah lah memanage ini salah satu contoh Pak mungkin tapi memang kalau secara best practice disarankan tadi apa namanya huruf besar huruf kecil minimal 8 karakter terus terhater diri angka tapi tadi ada keterbatasan juga kalau yang nge-hack nge-cracknya dia punya mesin yang bagus hardware-nya GPU gitu ya kayak GPU card ya sekarang kan kalau buat nge-crack pakai GPU gitu VGA card gitu yang bagus yang harganya 10 juta gitu mungkin bisa dalam tadi seribu tebakan per detik dia bisa nebak 3 hari gitu makanya kan ada retensi ya sekarang aturan misalnya di policy di organisasi 30 hari sekali harus ganti password sebenarnya kenapa dia harus 30 sekali ganti password itu sebenarnya ada ada di belakangnya ada sebabnya karena asumsinya gini ketika seseorang ketika misalnya saya meng-crack password tersebut dengan password 8 karakter asumsinya sebelum 30 hari saya selesai nge-crack saya belum selesai nih hari ke 30 eh orangnya udah ganti jadi saya orang yang nge-crack harus nge-crack ulang jadi asumsinya adalah selama kurang dari 30 hari asumsinya orang tersebut orang yang nge-crack itu belum berhasil nge-crack makanya harus diganti secara rutin agar ketika ada orang yang sudah mendapatkan password kita contohnya kayak sekarang Tokopedia ini mungkin sebagai apa informasi buat publik aja lah database-nya itu sudah ada di publik lah gitu cuman memang ada yang belum full yang masih 15 juta orang kemarin kebetulan teman-teman udah banyak yang info ini download nih database-nya gitu kan cuman memang passwordnya itu kan masih dalam bentuk yang di hash yang sulit gitu ya hash dan ada salt-nya itu untuk nge-crack-nya butuh waktu pak gak serta-merta ketika kemarin data bocor mungkin data yang lain iya yang bocor misalnya kayak nomor telepon itu yang disayangkan gitu misalnya alamat tapi yang kayak password itu sebenarnya yang sampai saat ini masih belum ke-crack sebenarnya di antarga saya ada masih banyak yang dicoba nge-crack nih karena tadi algoritmanya itu kan panjang nah itu yang asumsinya kalau kita bikin password dengan karakter yang panjang 8 karakter dan kombinasi sebelum hacker berhasil nge-crack password kita kita udah nge-ganti duluan makanya kemarin ada notifikasi dari Tokopedia misalnya suruh ganti password asumsinya gitu biar kalaupun dia udah bisa nge-crack passwordnya kita gitu kita udah ganti password duluan dia mau masuk udah gak bisa mungkin kurang-kurangnya seperti terpatutnya semoga menjawab terima kasih mas jadi apa namanya sudah terjawab siap ada lagi lagi mungkin yang lain satu lagi Pak Diket ya siap monggok Pak Putra silahkan Pak Putra Pak Putra silahkan Pak Putra Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Putra ya masih dikit saya mau nanya terkait dengan pernyataan Mas Diket tadi kebetulan di tempat kerja saya itu username administrator dan passwordnya itu digunakan sama banyak banyak pengguna ya banyak orang nah saya mau nanya kalau misalkan pada saat seperti itu terjadi insiden nah sementara username password administratornya digunakan banyak orang itu hal yang pakai banyak orang itu hal yang harus dilakukan pertama itu seperti apa Mas Diket untuk mendeteksi bahwa siapa sih orangnya yang menggunakan user administrator ini sehingga terjadi insiden tersebut mungkin saat ini itu aja ini ceritanya kalau sudah kejadian ya ini kalau sudah kejadian dan menggunakan tentunya kalau kita nanti ada apa namanya ada kejadian itu nanti kalau di Windows itu namanya ada Windows Event Lock jadi di Windows Event Lock jadi di Windows Event Lock itu nanti kan bisa contoh ya misalnya saya ngambil Windows Event Lock nah contoh di sini ada Windows Event Lock jadi di Windows Event Lock ini saya share screen lagi nanti di sini kan di Windows Event Lock itu ada user-user siapa aja yang menggunakan loginnya source IP-nya dari berapa nah ketika nanti sudah kejadian sudah istilahnya sudah ya udahlah gitu udah keburu kejadian duluan gitu ya jadi nanti di dalam Windows Event Lock di namanya security event lock jadi kalau di Windows itu nanti di apa namanya kalau di server itu kan kita bisa cek dari event lock dari event viewer ya kalau teman-teman bisa cek di event viewer itu kan nanti bisa ini kan ada event viewer nanti ya di server ya ini teman-teman kan bisa ngelihat dari security lock dari Windows Event Viewer di situ nanti ada orang yang login biasanya event ID-nya kalau login itu 4624 tipenya jadi nanti kalau ada yang login nanti kita bisa tahu username-nya menggunakan username apa misalnya dalam hal ini administrator nanti dilihat di situ source IP-nya dari IP berapa yang login contoh saya filter dulu ya misalnya ini dari sini ada Windows Event Lock jadi nanti di sini kalau misalnya nanti ada beberapa orang yang login ini kebetulan karena ini semua login lokal ya di laptop saya karena nggak jadi kan biasanya kalau di server itu RDP bener kan loginnya lewat RDP nanti itu kalau di RDP itu ada lock-nya di Windows Event Lock di security event lock ini kita bisa filter 4624 login ini kan tipenya login ini nanti kelihatan source-nya dari mana IP-nya nah itu yang kita bisa lihat oh misalnya dia login dari IP lokal sekian oh ini kalau di Camping Boot di lantai berapa nih misalnya nah itu bisa dilihat di trace siapa yang login dari source IP-nya tadi walaupun menggunakan administrator ini kalau disini mungkin saya tidak terlihat karena memang semua saya loginnya lokal pakai desktop nanti disini ada source IP-nya jadi ini bisa dilihat di dalam login ini kita filter yang 42624 tadi di filter filter card lock ini dipilih Windows yang login di security event lock-nya ini kalau di Windows dipilih disini kan tadi ada Windows lock application security system ini bisa dipilih disini pak gitu jadi nanti kita bisa cek yang login siapa jam berapa tentunya kan kita match misalnya insidenya jam berapa nanti kita match-in ini disini kita bisa pakai misalnya create custom view saya mau melihat dari tanggal berapa misalnya saya mau melihat tanggal insidenya tanggal berapa ini nanti bisa di define misalnya tanggal 2 2 ini dari jam berapa nanti disini kita bisa di define nah seperti ini nanti kita bisa define tanggal berapa sampai tanggal berapa terus event ID-nya berapa tadi yang login misalnya kita cari nih siapa yang login disitu jadi kita bisa filter oh ini jam segini ini ada login dari IP sekian nanti tinggal di trace aja di network gitu ya dari perangkatnya itu kan kelihatan kalau IP ini punya siapa ya gitu IP ini punya desktopnya siapa ya orang RDP nih IP-nya 10 sekian-sekian-sekian nah itu tinggal di trace disitu seperti itu pak mungkin semoga menjawab sederhana menjawab pertanyaan saya itu deh makasih oh gitu siapa baik kayak gitu siapa ya tapi tentunya walaikumsalam tapi sebelum ini takut lupa untuk bisa kita punya login seperti ini ini audit policy-nya harus di-enable terlebih dahulu jadi memang by default kalau security memang by default ada tapi memang tidak semua di-logging jadi memang best practice kalau di server itu harus ada implementasi tadi login nah contohnya tadi disini yang Windows Logging KitSid ini nah ini harus apa aja yang di-enable nah nanti disini di-checklist disini misalnya tadi kayak disini account logon disini success and failure ini di-setting jadi nanti kalau di audit policy oke yang ini ya ya ada audit policy jadi Windows Air perjalanin ke audit policy Windows Air audit policy kan biasanya ada audit policy audit policy auditpol.msc oke misalnya audit policy audit policy Windows 10 ini nanti di-configur disini apa-apa saja yang harus di-enable di cheat sheetnya ini nanti kan disini ada enable success and failure kalau disini defaultnya masih belum nanti harus di-enable dua-duanya nanti saya mau ganti kata dulu audit account logon events security setting security security setting kalau di desktop sama di server agak sedikit berbeda nih kayaknya manggil ininya ya nanti mungkin ini pak apa namanya untuk masuknya nanti masuk ke audit policy di-apa namanya di-configurasi audit policy-nya di-enable apa-apa saja nah ini yang nanti bisa jadi cheat sheet bagian-bagian yang harus di-enable success and failure termasuk tadi kayak logon ini kan ada logon ini defaultnya takutnya kalau belum di-enable misalnya no auditing nggak ada nanti event lognya disini nggak bisa dicari seperti itu mas boleh yang url tadi yang cheat sheet saya di chat box boleh siap oke mungkin ada yang lain pertanyaan yang lain silahkan kalau ada yang makasih banyak mas ini kayaknya kalau oh iya boleh siap kalau gitu saya contoh ya tadi ini ada beberapa sedikit hands-on mungkin kita masih punya 15 menit gitu ya nanti ini ada beberapa contoh salah satunya menginvestigasi ketika kita berbicara di server gitu ya mungkin tadi kemarin saya sudah sempat nanya Pak Endro juga mengenai berapa banyak sih presentase Linux dan Windows servernya di mungkin 50-50 lah ya ini sebagai contoh misalnya saya melihat gitu ya ada server yang sudah terkompromise ya contoh ini adalah screenshot yang diambil dari sebuah Linux ini Linuxnya pakai Fedora ya pakai Fedora Linux jadi kalau kita lihat sebenarnya di Linux itu kita bisa mengidentifikasi kalau orang attacker itu berhasil masuk itu salah satunya adalah namanya ini base history base history ini nah base history ini sebenarnya kita bisa ambil di home directory user nah apa namanya base history ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh si user jadi kayak misalnya kalau di Linux itu kan kebanyakan command line misalnya ngetik membuat sebuah service atau bikin user gitu ya atau menjalankan sesuatu itu kan dari terminal nah kalau di servernya Linux case nya misalnya contoh ini adalah web server web servernya sudah kompromis gitu ya udah kena hack gitu ya nah pertama kita bisa melakukan sebenarnya investigasi melakukan apa namanya dari Linux base history analisis apa yang sudah diketikan sama oleh attackernya itu ketika dia sudah masuk ke sistem nah ini mungkin sebanding gambaran ini mungkin saya agak cepetin karena ini waktunya sudah tinggal sedikit ini sebenarnya adalah perintah-perintah comment yang sudah diketikan oleh hacker ketika dia sudah masuk ke dalam server target dalam hal ini misalnya ini adalah server web ya server web web server berbasis Linux dia pakai Apache gitu ya nah si attack red udah masuk nah kita diminta melakukan investigasi kan nah ketika incident response team datang ya ke server melihat oh ini abis kena hack nih kena device misalnya web server kita bisa melihat identifikasi dari base history user tersebut apa saja yang sudah dilakukan jadi sebenarnya dari dari panah yang atas ini sampai bawah ini semua ada meaningsnya jadi ini saya cepatkan saja jadi kalau kita lihat disini ketika attackernya masuk ke dalam sistem dia mengetikan perintah UMI di Linux UMI ini tujuannya apa? untuk mengetahui user dia role-nya apa user-nya namanya siapa lalu ketik ID dia role-nya apakah user biasa atau root nah lalu dia ketikan comment berikutnya jadi ini commentnya adalah comment kelanjutan ya pertama dia ngetik ini terus ngetik ID terus ngetik UNE MIN A nah comment yang ketiga ini tipu ada N-nya double jadi kalau di Linux itu comment not found gitu ya baru ketik UNE MIN A jadi hacker juga manusia gitu ya salah-salah ngetik nah disini ada ketik NC ini yang menarik nih NC ini adalah kalau di Linux tool namanya netcat ini sering digunakan untuk bikin backdoor ya untuk bikin backdoor nah ini kita skip dulu ya bikin backdoor kita skip dulu maksudnya apa jadi kita seolah-olah put our shoes put their shoes on our feet jadi kalau kita sebagai incident responder atau investigator ketika kita melakukan investigasi terhadap mesin yang udah compromise kita harus berpikir kalau ini comment yang diketikan hacker sebenarnya hacker mau ngapain sih gitu di moment ini dipakai apa sih sama hacker jadi si incident response ini tuh harus put their mind gitu seolah-olah kayak attacker juga nah disini NC netcat kita harus tau juga fungsinya sebagai apa lalu dia bikin ini mkbir dia bikin folder kalau di Linux kan bikin folder ya slash etc slash initd disini ada yang aneh disini kira-kira apa yang aneh kalau di Linux defaultnya kan etc slash init.d ada folder itu folder yang sistem ya init.d tapi si hacker bikin folder namanya initd tujuannya apa tujuannya biar mirip sama folder init.d jadi kalau ada orang admin yang lagi melihat-lihat ini dia gak engeh kalau sebenarnya init.d ini bukan folder sistem yang asli tapi folder dibuat sama hacker lalu dia masuk ke folder init.d yang udah dibuat lalu dia nge-widget ini download perintah untuk ngedownload dari IP sekian ngedownload sebuah file namanya kit.igset ini kita belum tau kit.igset ini apa setelah dia download dia mengekstrak nih tar xyz kit nah setelah diekstrak dia mengetikan perintah namanya mv nc spasi init mv ini adalah command ngerename kalau di linux jadi dia ngerename namanya nc terus direename jadi init nah berarti kita tau nih file yang di ekstrak ini yang didownload ini adalah nama aslinya nc netcat direename jadi init berarti tadi ketika dia ketik nc pertama ini mungkin jawabannya adalah command not found nah oh dia pikir waduh gak ada netcat disini makanya abis itu dia bikin folder terus masuk ke folders dia download netcat nya ini tapi netcat nya di rename jadi init namanya kenapa harus direename biar kalau sysadmin lagi ngecek di sistem misalnya kalau di linux di sistem kan dia bisa ngecek proses yang lagi jalan ps spasi min ax wong ada nc oh ini syspisi nc kenapa jalan tapi kalau namanya init di sistem oh ini dia admin ini gak curiga jadi si hacker ini memang memainkan apa namanya emosi juga psikologi seorang jadi supaya gak curiga lalu dia bikin script echo while.doechostarted jadi dia bikin ini ptcinit.ginit ini apa yang tadi ini adalah netcat ya tadi yang sudah direename tadi yang dibikin di folder ini ini kayak soal lalu ini sebenarnya komennya nc spasi min l spasi min p jadi min p ini min l listen di port 8080 min e bin sh jadi nanti kalau ada orang konek ke backdoornya netcat ini di port 8080 orang itu dari luar akan langsung dapat shell terminal di linux server dibikin di sebuah namanya init.conf habis itu dia bikin init.conf ini running di sistem di background jalan nah ini dibikin backdoor jadi si attacker ini dari atas sampai sini ini bikin backdoor untuk listen di port 8080 makanya nanti ketika kita melakukan investigasi ketika ada sistem yang di kita harus cek dari network connection misalnya kalau di network di windows atau di linux ini sebenarnya sama kalau di windows atau di linux kita bisa cek sebenarnya kalau di apa namanya ini kalau di task manager kalau di linux itu kayak ps min ax ini kan ada task list ini ada proses id ada pid ada tasknya namanya apa kita kan kita melihat proses proses yang running kalau kita melihat misalnya tadi disini ada port 8080 open ceriga kita kita bisa cek dari netstat min obna ops harus pakai admin contoh kayak di linux ini sebenarnya bisa berlaku di linux atau di windows kita bisa ngecek oh ada apa aja yang lagi establish misalnya nanti kita bisa melihat ada port berapa yang sespesies di lokal kita kan disini kalau di lokal di lokal address ini kan di laptop kita kita lihat disini port-port yang listen di lokal terus connect foreign address ini destination nya artinya kalau misalnya saya lagi connect buka browser ke facebook nanti di foreign address ini IP nya facebook atau tadi kalau misalnya dia lagi connect ke command and control atau server nya buat hacker ini bisa kesana ini kan contohnya establish kita lihat disini yang state nya juga listening ini masih listening doang ada yang kalau establish berarti ini lagi koneksi kita cek disini oh ini karena saya lagi browsing banyak nanti ini IP nya banyak tapi kalau di server kan server gak dibuat browsing browsing di ini dong gak dibuat browsing di mozilla atau di chrome tapi kalau kita melihat disini begitu kita next up di server kok ada banyak dia connect foreign address port nya dari lokal ada port yang suspicious kita harus curiga disitu nah ini mengidentifikasi bagaimana server-server disitu nanti kita bisa cek ini PID nya prosesnya proses ID berapa nanti kan disini kelihatan namanya kalau di Windows ini ada VMware misalnya kok connect ke IP internet peker server siapa kita curiga dong jadi kita nanti bisa tahu sebenarnya disini proses apa yang jalan connect nya kemana nah ini kan disini proses yang running apa ini karena di lokal saya saya banyak koneksi ke internet jadi banyak kita fokus kita fokus sama yang establish misalnya jadi hal-hal yang kayak gini kita gunakan untuk melakukan identifikasi kalau di sistem kita ada something yang wrong jadi ketika kita tadi ada server yang ke infect kita harus lihat saat ini proses yang sedang jalan di server seperti apa nah kalau di servernya Windows ini saya sarankan teman-teman nanti pakai tools ini namanya ada internal suite ini bisa di download di internet ini sharing screen saya full kan saya kelihatan kelihatan semua kan nah ini contohnya kalau sisi internals tadi saya kalau teman-teman googling sisi internals suite ini punyanya Microsoft jadi bisa di download secara free sisi internals suite oke nanti saya copy paste ke mana ke chatbox ini kalau teman-teman yang pakai servernya berbasis berbasis Windows ini bisa masuk disini nanti ada toolsnya salah satunya adalah process explorer nah ini seperti ini process explorer ini kita bisa jalankan ini nanti sisi internals suite nya jadi sisi internals suite ini di dalamnya ada banyak tools ya ada banyak tools saya sering gunakan namanya ini process explorer ini salah satunya ini seperti ini seperti task manager tapi lebih advance ini bisa melihat hal-hal yang tidak bisa kelihatan oleh task manager sambil nunggu jalan lalu ada lagi beberapa tools ketika kita mau mengidentifikasi ada nah ini process explorer disini gampang banget kalau kita mengidentifikasi misalnya contoh servernya agak-agak suspicious teman-teman punya server windows based kok kayaknya ada kena malware gitu ya kena something yang suspicious teman-teman bisa gunakan ini sisi internals nanti disini ada options disini ada nah ini cek virus total nah ini jadi nanti ini kan proses yang lagi jalan di sistem ya jadi ini proses yang lagi jalan di sistem tadi kita bisa klik option terus di bagian virus total dot com kita cek jadi nanti ini semua proses di sistem yang lagi jalan ini akan di cek testnya dengan compare di virus total dan kita melihat apakah ada proses-proses yang suspicious di sistem kita jadi kalau teman-teman misalnya kena malware tapi bukan kena malware curiga kena malware tapi teman-teman gak tahu apa sih yang proses yang malicious apa yang bikin kena malware sumbernya dari mana ya ini bisa pakai ini salah satunya nanti disini kelihatan nih 0 per 72 artinya dari 72 antivirus proses ini dideteksi amat nah ini kalau ada yang kayak gini nih merah nih nah ini coba di cek nih sup dilihat apa namanya kalkulator nah ini ada kalkulator terus tidak ada nah biasanya dilihat ini company name kalau yang resmi itu pasti ada company name-nya nah ini ada aplikasi kalkulator tapi gak ada company name-nya tapi disini aplikasinya suspended berarti udah di close ini kita bisa lihat detil kalau di task manager kan gak kelihatan ya ini kita bisa lihat disini di kalkulator prosesnya apa nah ini kita bisa lihat di hover ini programnya bener gak jalan nah bisa kelihatan ini nanti dari dari cek virus total ini itu paling basic ini kita bisa lihat semua proses oh 0 0 0 0 0 kalau ada yang merah nah itu harus suspicious misalnya ini akorobat reader satu kita bisa cek ini kalau kita klik nanti dia akan ke websitenya virus total melihat apakah memang ini aplikasi yang benar atau yang suspicious tapi kalau kalau masih satu mungkin ini masih false positive tapi kalau ada misalnya 30 garis piling 72 berarti ada 30 antivirus yang mendeteksi proses ini adalah suspicious tapi kalau cuma ada satu antivirus kayak gini kan artinya satu antivirus dari 72 antivirus ada satu antivirus yang bilang proses ini suspicious bisa jadi sebenarnya false positive tapi kita bisa ngecek lagi di mana di sini nah ini yang satu itu yang deteksi apa antivir avl antivirus kita gak jelas lah berarti mungkin kita bilang ini ini lah apa namanya false positive karena kalau kita lihat di deteksi kita bisa lihat di sini ini ada akrobat reader terus kita lihat copyrightnya ada kecuali nanti ada proses di sini tidak ada descriptionnya jadi kalau untuk mengidentify sebenarnya ada beberapa ada beberapa cara nanti mungkin ini dokumennya saya bisa share bisa saya kasih ke teman-teman bagaimana mengidentify suatu sistem yang dibilang suspicious atau tidak kalau di windows misalnya jadi ini ada dokumen identifikasi aktivitas yang mencurigakan menggunakan sys internal tools lawat proses explorer jadi di sini saya udah bikin nih bagaimana pendeteksian malware program yang tidak memiliki icon jadi kalau di sini ada program tapi gak punya icon di sini itu kayak gini nih program tidak punya icon itu contohnya kayak gini biasanya yang tidak punya icon itu adalah aplikasi-aplikasi yang miliki punyanya sistem biasanya kalau ada icon kayak gini steam ada steamnya logonya atau ini kayak logonya follow all atau ini kayak office itu ada logonya jadi kalau ini baru identifikasi pertama nanti ada identifikasi yang kedua kalau dia tidak punya icon tidak punya deskripsi dan company name nah ini ada lagi di sini kalau dia gak ada deskripsi kosong atau gak ada company name ini misalnya kayak gini company namenya gak ada dan deskripsinya kosong nah ini suspicious gitu misalnya tapi di sini kebetulan ada gitu kan nah ini nanti ada banyak jadi kalau semakin banyak yang di flag gitu misalnya tadi nge flag tadi apa namanya kok dia gak ada icon gak ada deskripsi programnya tidak design design ini maksudnya seperti ini di sini kalau kita lihat di sini ada company name nya gitu ya kalau dia kosong ini artinya programnya tidak design terus program berjalan dari folder user ini kan kita bisa cek dia jalannya dari folder apa nih oh dia dari C program file gitu kan tapi kalau ada yang C user garis miring digit gitu kan oh ini berarti dari dari dokumen kok ada proses sistem yang lagi jalan tapi dari foldernya digit nah ini suspicious karena biasanya kalau setiap program itu jalannya either dari folder yang sistemnya Windows atau dari program files biasanya kan kalau ada program yang jalan dari folder user kayak C titik 2 backslash user administrator gitu kan itu mencurigakan jadi ini ada beberapa atribut nah nanti ini nanti bisa saya share sebenarnya ke teman-teman bagaimana mengidentify beberapa cara kalau dari sistem yang apa namanya dari sistem yang berbasis Windows gitu terus mungkin karena sudah jam 12 ya Mas Endro Mas Dwi Pak Boris mungkin ada ini lagi ada apa namanya ya ya karena waktu sudah jam 12 dan ternyata Pak dikit masih alkalin ya tenangganya masih kuat dan semangatnya Alhamdulillah masih kuat Pak sampai kita bersyukur banget banyak ilmu yang di-share walaupun belum tentu teman-teman puas karena kan namanya kita kan online gini kan masih ada yang ganjel gitu ya masih ada yang ganjel ini kayaknya masih banyak pertanyaan tadi ya mungkin keskipan mungkin ada yang kita skip tadi nah karena memang sudah memang timingnya sudah diatur sedemikian ruka sudah 3 jam kita bersama ya mungkin kesimpulannya mungkin saat ini adalah identifikasi dulu ya Pak ya betul nanti setelah identifikasi bisa ketemu baru kita masuk ke insiden kakutnya kan pas layak insidennya itu yang kita kakutkan ya apalagi sampai forensik kan itu paling ngeri kita kan betul sekali jadi memang ini kayak semacam bagaimana kita bahasa kasar itu spot on dulu karena kalau ada insiden ada something yang anomali tadi kalau di-slide kan ada anomali bagaimana kita bisa men-spot ada sesuatu yang anomali di sistem nah ini salah caranya beberapa beberapa langkah yang kita bisa gunakan untuk nge-spot something yang suspicious di dalam sistem seperti itu betul banget nah jadi gini Pak ya sebetulnya kan kita nih tujuan daripada ikon online bersama dengan Satker itu sebetulnya kita pengen menjalin koordinasi yang baik nih Pak soalnya kita gak mungkin kan ngurusin satu kementerian itu cuman segelintir tim gitu padahal kan mungkin ada follow up-follow up-nya mungkin gini ya logika saya juga sih cuma cuma opini nah belum tentu bener juga jadi dari sini kan dari mulai UR dulu nih kemana URNES dulu di Pak Ono tuh URNES kan nah dari URNES itu kita pilih orang-orang yang tertarik siapa aja sih gitu tapi pas kita lihat hari ini kan kita lihat tuh temen-temen tepat banget jawabnya kayak Pak Ande tadi jawabnya langsung betul kan terus gitu ya mungkin nanti bisa di follow up jadi kita tetap standarisasi jadi BSN tuh Pak BSN dari BSN itu udah punya semacam tadi mau diterangin sama Sender belum sempet tuh RVC-nya itu yang 2350 itu gitu yang tentang pelayanan yang RFC itu sebetulnya kan 2350 itu pelayanan keamanan pada audiens itu Pak pelayanan yang untuk pengamanan tingkat-tingkat rendah sampai atas gitu dijambarin tuh sama kita-kita tim di pusdatin nah tapi sebagai garis bawah pusdatin itu bukan berdiri sendiri tapi sebetulnya pusdatin itu kemendik sendiri satu sama dengan lain Satker tetap harus terlibat gitu ya Pak ya nah untuk itu mungkin ke depannya kita gak tahu ini hanya spontan aja sih Mas Dwi langsung eh kita gak adain lagi yuk follow up ini Picon oke Picon dengan Pak digit gitu nah mungkin ke depannya kita gak tahu apakah nanti ada follow up ke depan makanya itu saya sangat berharap tetap ada hubungan baiklah dengan Bapak dengan teman-teman semua disini jadi kita disini dari panitia itu sendiri bikin white wax juga nih supaya teman-teman yang disitu mau gabung gitu kan boleh boleh kalau ini kan istilahnya gini Pak mungkin Bapak ngerti saya gini kadang-kadang kata-kata gak bisa mengucapin perasaan kan Pak ya betul betul pengen banget kita lebih aman lebih jadi ada hubungannya satu kan BSN antar KL Kementerian sama lembaga lembaga itu untuk apa untuk ngawas dari Satker-Satkernya Satker-Satkernya dia punya tanggung jawab untuk amanin lingkungan Satker gitu kan nah dari situ kan jadi strukturnya jelas banget gitu strukturnya jelas banget sehingga keamanan kita lebih mudah untuk di kontrol bisa dimonitor bisa dilakukan bareng-bareng bisa ngobrol bisa nambah ilmu bisa pelatihan-pelatihan gitu workshop terus gitu karena kan namanya ya itu mungkin Mas Endra atau Mas Dwi mau nambahin ya karena ini kita mau ditutup nih Mas Mas Endra Mas Dwi di chat ini banyak yang ayo lagi gitu saya banyak siap Mas Endra Mas Dwi silahkan terima kasih nih rekan-rekan semua di pungg-pungg ini ya cara ya jadi ini buat rekan-rekan semua juga teman-teman di internal penjelasin ini mungkin materi ini kemarin kita luas banget gitu kan ini kayak piramit terbalik gitu ya luas panjang nanti kita mengurucut-mengurucut nih amin iya betul jadi cara security ini kan sangat kompleks secara materi bisa satu konsep aja bisa mungkin bisa dua tiga hari tapi karena kita dengan cara gini kayaknya lebih masif gitu saya amati pesertanya itu situasinya gak tinggi gitu di atas 250 terus 250 iya gak pernah live gitu gue bingung juga apa tidur apa gimana nih gitu jadi mungkin kalau dari saya terakhir teman-teman silahkan nanti tetap kontak dengan kita-kita tadi juga sudah disinggung terkait dengan portal educiset jadi disitu ada berbagai macam informasi yang teman-teman bisa acu begitu jadi sempat disinggung sama mas digit adanya mekanisme bagaimana mengamankan kalau terjadi malware ini akan kita lengkapi dengan berbagai macam dokumen lain yang sekiranya itu sangat dibutuhkan dalam kesehatan jika ada insiden begitu kira-kira mungkin itu dulu kalau dari saya Pak Boris silahkan jika mau masuk oke Mas Endro atau ada itu kesan-pesan dari Satker silahkan buka buka mic-nya coba deh Satker kesan-pesannya ada tambahan apakah cukup puisnya cuma satu gak ditambah lagi puisnya Pak Boris ini ada repress lagi kalau bisa tambah satu oke tapi yang bikin puis Mas Dwi Mas Dwi Sumaruanto Mas Dwi tentang educiset mas Dwi tentang educiset nomor way aja educiset gitu ya apa sih nama ticketing itu contohnya ticketing itu fungsinya apa tanya Satker siapa tau belum tau semua oke pertanyaan sederhana apa singkatan dari kepanjangan educiset silahkan educiset dari Mas Dwi silahkan teman-teman bu ini Bu Irna ya Bu Irna silahkan Bu Irna Bu Irna Irmawati Bu Irna oh gak itu Pak Adelani udah bener tuh Pak Adelani batal gak boleh itu itu sepertinya yang masuk Dendy Pratama itu betul oh Pak Dendy oh ya bener bener oh gitu Pratama betul sekali oke 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 Mas Dendy tolong alamat sekalian ya biar aku copy paste selamat ya Mas Dandy Mas Dandy ya alamatnya oke terus sekarang Mas Endo nih Mas Endo pertanyaan berapa sih quiznya kalau aku bisa ya nanya ya ya ini pertanyaan dari moderator nih moderator nih sebetulnya mau nanya penting banget nih sebetulnya peningkatan serangan terbanyak itu nih rangenya berapa persen 2018 serangan 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 itu peningkatannya dari 2018 sama 2019 itu sekitar berapa persen serangan serangan insiden virus atau semacam malware dan sebagainya silahkan sekitar itu aja kira-kira berapa persen ya alamatnya ya Pak Dendy alamatnya loh belum benar-benar 20% loh belum dikit lagi tuh Pak aliasa dikit lagi tuh ya 25% cukup cukup 25% yang benar tuh siapa tuh yang pertama ya jadi gini Pak Indonesia itu termasuk tertinggi serangan ya kan nah sekarang ini saya gak tahu 2020 naik apa enggak karena 2018 ke 2019 itu 25% peningkatan serangan jadi itu yang juara dari quiz ini siapa nih nampak semua Pak 21 22 23 24 tersantai yang benar nih baru pintar-pintar ya kreatif biar gak ngasuk Pak oke demikianlah mungkin acara ini kita tutup lebih dan kurang mohon maaf benar dan terima kasih banget sama teman-teman yang tetap on apa tetap semangat tetap on fire ya istilahnya dalam terhadap on fire sehat dan Bapak juga semangat banget sampai masih mau ngasih selain tindakan pertama langsung kedua ketiga keempat pasti gatal gitu ya Pak ya pakai tulpus yang lain gitu kan jadi saya dan teman-teman di bulan kuasa ini mohon maaf belum belum bisa optimal untuk dekat dengan Sarkar semoga dengan adanya acara demi acara teman-teman Sarkar mau terus mau terus mantau ada kegiatan apa lagi sih setelah ini setelah ini jadi ngeh ngeh waspada sadar gitu sadar dulu baru dia akan melakukan hal yang lebih di atas dari sadar yaitu keterekatan mudah-mudahan seperti itu jadi sebagai penyemangat di BSSR itu ada 5 dari 15 dari 121 dari 121 KL KLD ya itu 5 kementerian itu kemen dikut termasuk pilihan target dari BSSN gitu jadi termasuk yang dipercaya gitu Pak dari dari optimalisasi keamanannya gitu Alhamdulillah nah makanya BSS bilang gini yaudah tolong kerjasama tuh dengan Satker supaya nanti kita lebih ke depannya lebih ada kerjasama lagi bisa sertifikasi atau administrasi seksi-seksi yang lain misalnya biar komen apa namanya kompetensinya terus meningkat gitu harapan jadi mungkin acara ini diakhiri dengan baca Hamdallah Alhamdulillah Alhamdulillah lebih dan kurang mohon maaf tetap mantau dan yang dapat kuis selamat kepada Pak Dandi terima kasih kepada Mas Dwi kepada Mas Ender juga kepada tim semua terima kasih banyak lebih dan kurang itu kesalahan saya mungkin banyak kelemahannya saya mohon maaf oke tetap semangat keamanan kita tutup room ini dengan berat hati walaupun berat hati see you Pak Dandi dan teman-teman maaf ya terima kasih terima kasih